Puncak Lingxiao Ketika Wang Chen kembali ke pavilion pembantaian naga, itu sangat berbeda dari kenangan yang ditinggalkan pavilion pembantaian naga untuk Wang Chen. Yuxin Yan dan yang lainnya sudah mulai mengubah pavilion pembantaian naga. Puncak Lingxiao tidak lagi memiliki pavilion pembantaian naga, yang ada hanya keluarga Wang dan aliansi keluarga Wang. Tanda pavilion pembantaian naga telah terhapus seluruhnya. Tanda keluarga Wang telah diukir di pavilion pembantaian naga. Ini juga mewakili awal dari era baru. Saat ini, aliansi keluarga Wang tampaknya sedang dalam suasana hati yang gembira. Di dalam aliansi, orang-orang keluarga Wang dengan bangga mengangkat kepala mereka. Di dalam aliansi, garis keturunan keluarga Yao membawa panji logistik. Di dalam aliansi, orang-orang dari empat klan besar dan empat tanah suci besar secara bertahap masuk. Keluarga Zan dan keluarga Wang tidak diragukan lagi merupakan inti dari aliansi. Inilah kemuliaan mereka. Mereka berhak menikmati kemuliaan ini. Kembalinya Wang Chen membuat aliansi yang sudah sangat populer menjadi semakin populer. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru aliansi. Dewa sejati telah kembali dengan kemuliaan. Keluarga Wang telah menjadi lautan kegembiraan. Apakah kamu sudah tenang? Di aula besar keluarga Wang, Yuxin Yan tersenyum saat dia melihat Wang Chen masuk. Mulai sekarang, kolam penciptaan di gunung belakang aliansi akan menjadi area terlarang. Tidak ada yang diizinkan mendekat tanpa izin. Wang Chen mengangguk saat mendengar kata-kata Yuxin Yan. Hal pertama yang dilakukan Wang Chen setelah kembali ke keluarga Wang adalah menyelesaikan harapan yang ditinggalkan oleh Huan Wu, Chi Mei, dan Wu Qingzue. Puncak Ling Xiao adalah tempat yang diberkati oleh langit dan bumi. Itu memiliki keuntungan unik. Energi roh yang tak terbatas bertahan di sekitarnya, didukung oleh pembuluh darah yang kuat. Ini adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Tentu saja, itu juga merupakan tanah suci untuk memupuk harapan. Namun, ini tidak cukup. Kolam penciptaan di gunung belakang puncak Ling Xiao tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk mencapai batas. Itu adalah salah satu tempat suci di pavilion pembantaian naga. Kolam keberuntungan adalah sumber urat bumi, dan juga sumber energi spiritual. Air di kolam penciptaan adalah cairan yang terbentuk dari kondensasi kis spiritual yang tak ada habisnya. Itu hanyalah tempat budidaya yang diimpikan oleh semua seniman bela diri. Sekarang, Wang Chen telah mendaftarkannya sebagai kawasan terlarang. Bagaimanapun, itu adalah tempat paling cocok untuk pantom dan cer dan yang lainnya. Karena keluarga Wang tidak membutuhkan tanah suci untuk bercocok tanam. Apakah ada sesuatu yang lebih layak disebut sebagai tanah suci untuk bercocok tanam selain dunia Kiankun? Mengerti. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan yang sudah mengetahui pikiran Wang Chen, dengan cepat mengangguk setuju. Empat klan besar, empat tanah suci besar. Orang-orang mereka akan tiba di puncak cakrawala melonjak dalam tiga hari. Yosin Yan menambahkan. Ya, itu bagus juga. Bagaimana kabar keluarga Wang kita? Wang Chen berkata dengan suara rendah. Itu di jalur yang benar. Saya khawatir empat klan besar ada di sini untuk tanah suci. Yosin Yan berkata sambil tersenyum. Hari itu akhirnya tiba. Keluarga Wang akan berdiri di puncak. Pendirian tanah suci dan keluarga Wang berada di puncak. Jika ini bukan puncaknya, lalu apa itu? Flaming Moon dan Demons akan mengirim orang ke sana. Yosin Yan menambahkan. Tiga hari. Cukup. Saya akan mengasingkan diri selama dua hari ke depan. Aku perlu dua hari untuk menyempurnakan Holy Lord dan sepuluh Grand Sura legendaris. Olah Sage Sembilan Surga akan mencapai puncaknya. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan bersemangat dan penuh harap. Dua hari sudah cukup. Ketika dia keluar dari pengasingan, Wang Chen secara alami akan mampu mengejar berbagai kekuatan. Pada saat itu, para pekerja kerah putih dan yang lainnya. Ketika dia memikirkan tentang Bai Ling dan yang lainnya datang ke soaring firma Menpik, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Apa yang dipikirkan Yosin Yan? Wang Chen sangat penasaran. He he, mereka cukup senang di sini. Sangat bagus. Terlebih lagi, Sister Zilan dan aku terlalu sibuk. Jisue Ling, Bai Ling dan Han Yuksuan sangat baik. Yosin Yan penuh senyum. Iya, terutama Jisue Ling dan Han Yuksuan. Mereka telah memberikan banyak bantuan kepada keluarga Yao beberapa hari ini. Yao Huang, yang selama ini diam, berkata sambil tersenyum. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimana kabar keluarga Yao? Mengetahui hal ini, Yosin Yan sudah mengambil keputusan. Wang Chen hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke keluarga Yao. Berdirinya tanah suci, keberadaan keluarga Yao pasti sangat penting. Tidak ada keraguan tentang ini. Wang Chen tidak berani mengabaikan keluarga Yao. Sangat bagus. Kami membuat pilihan yang tepat. Kami mengikuti Dewa Sejati dan mencapai puncak. Sekarang, di era baru, kami secara alami mengikuti Anda hingga puncaknya. Yao Huang berkata sambil tersenyum. Mulai sekarang, keluarga Yao akan berakar di High Heaven Peak, tidak ada keraguan tentang ini. Hasil ini sangat baik. Keluarga Wang dan Raja Yao akan saling melengkapi. Keluarga Yao akan berintegrasi ke dalam seluruh aliansi keluarga Wang. Memikirkan hal ini, Yao Huang mau tidak mau menantikannya. Saya harap kita bisa membuka era baru ini. Mendengar perkataan Yao Huang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Jika keluarga Yao membutuhkan sesuatu, tolong biarkan Sinyan yang menanganinya. Wang Chen menambahkan. Ini juga mewakili pentingnya Wang Chen melekat pada keluarga Yao. Haha, tentu saja tidak. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tiga hari kemudian, keluarga Yao saya juga akan pindah ke sini. Saat itu, jika ada keperluan, saya tidak akan sopan. Kedatangan Yao Huang ke sini terutama untuk menunjukkan sikap keluarga Yao. Di masa lalu, ketika konspirasi Dewa Sejati terungkap, keluarga Yao mengalami beberapa masalah. Sekarang, keluarga Yao tentu saja perlu menunjukkan sikap mereka. Menunjukkan sikap mereka sudah cukup untuk dilihat Wang Chen. Mengetahui bahwa Wang Chen memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, Yao Huang tidak mengganggunya lagi dan segera pergi. Sekarang, dunia akhirnya beres. Baru setelah senior drug sovereign pergi, Wang Chen menghela nafas lega, penuh dengan emosi. Ya, ini hampir tidak terselesaikan. Yosin Yan mengangguk setuju, tapi, apakah Yun kecil benar-benar pergi? Chen Hai adalah pewaris garis keturunan Dewa Laut. Saya tidak menyangka suku laut memberikan kontribusi seperti itu. Kemudian, memikirkan berita yang diberitahukan Wang Chen padanya ketika dia kembali, Yosin Yan hanya bisa menghela nafas. Saudara Chen, saya tahu Anda sangat bingung dengan kedatangan Bai Ling. Tapi, bukankah menurutmu sekarang sudah bagus? Bisakah kamu menolak kedatangan Han Yuksuan? Apakah Anda akan keberatan? Dia pasti akan datang. Apakah kamu akan melupakannya? Itu tidak mungkin. Anda mungkin belum melupakannya, tapi Anda bisa menyangkalnya. Tapi, inilah kenyataannya. Ji Sui Ling, Anda tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi kami tahu. Dia wanita yang bangga dan wanita yang gigih. Dia bertekad bahwa tidak ada yang bisa mengubahnya. Bai Ling, keluarga Bai membutuhkan satu orang di sini, dan kami juga membutuhkan hubungan itu. Kami juga membutuhkan dukungan penuh keluarga Bai. Kalau begitu, kenapa tidak biarkan ketiga orang ini datang ke sini? Beberapa hal seperti ini. Setelah menghela nafas, melihat ekspresi Wang Chen yang sedikit serius, Yosin Yan memutar matanya dan mengganti topik. Bai Ling datang ke sini adalah keinginan keluarga Bai. Ini juga yang dibutuhkan keluarga Wang. Faktanya, inilah yang terjadi. Di mana ada orang, di situ ada masyarakat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menghindarinya. Sama seperti pernikahan antara Steri Knight dan Wang Chen. Sama seperti pernikahan antara Zilan dan Wang Chen. Sama seperti hubungan antara keluarga Ryu dan keluarga Wang. Inilah alasan mengapa Yosin Yan membawa gadis-gadis itu kembali ke Ling Xiaofeng. Mendengar kata-kata Yosin Yan, Wang Chen mau tidak mau menjadi sedikit melamun. Kau tahu, sekarang, tidak perlu melakukan ini. Mendengar kata-kata Yosin Yan, Wang Chen mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia tidak mau, dia tidak perlu melakukan ini. Tapi, ini tidak bagus. Dan Bai Ling sangat baik. Dia tidak akan mengecewakanmu. Keluarga Bai membutuhkan ketenangan pikiran. Anda harus mengetahui hal ini. Sama seperti keluarga Ryu di belakangku. Yosin Yan berkata dengan pasti. Baiklah, Saudara Chen, apakah kamu tidak akan mengasingkan diri? Cepat pergi. He he, banyak hal yang terjadi pada Ling Xiaofeng akhir-akhir ini. Baik itu di dalam atau di luar. Di dalam, Zilan, K.R., dan aku yang bertanggung jawab. Itu semua berkat bantuan Han Yuksuan, Jisue Ling, dan Bae Ling. Sedangkan untuk bagian luar, kakak Wang Yan, kakak Han Tian, dan senior jubah hitam sedang menanganinya. Lin Zan, senior Ling Yu, dan yang lainnya juga membantu sementara. Aku harus sibuk. Kemudian, tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen untuk membantah, Yosin Yan tersenyum pada Wang Chen dan meninggalkan aula dalam sekejap. Dia meninggalkan Wang Chen sendirian di aula dengan ekspresi rumit. Ini adalah kehidupan. Setelah sekian lama, Wang Chen menghela nafas tanpa daya. Haruskah dia berterima kasih pada Yosin Yan? Atau apa yang harus dia lakukan? Tidak peduli apa, perasaan Yosin Yan padanya menyentuh hati Wang Chen. Sulit untuk menghapus perasaan itu. Wanita seperti apa yang mau berbagi suaminya? Tidak ada wanita yang mau melakukan ini, bukan? Namun, untuk gambaran besarnya, untuk keluarga Wang, untuk dirinya sendiri, Yosin Yan melakukan ini. Mungkin itu bukan niatnya sendiri, tapi itu pasti keputusan yang dibuat setelah mempertimbangkan gambaran besarnya. Memikirkan pengorbanan Yosin Yan selama ini, Wang Chen hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Mendapatkan teman seperti itu, apalagi yang bisa diminta. Serahkan semuanya pada takdir. Mengetahui bahwa kata-kata Yosin Yan masuk akal, Wang Chen tidak membantah, tetapi dia tidak sengaja melakukan apapun. Serahkan semuanya pada takdir. Saat dia melangkah ke tingkat dewa sejati, kondisi pikiran Wang Chen juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Lebih banyak hal, dia berharap menyerahkan segalanya pada takdir. Kali ini, mungkin sama dengan saat Wang Chen menghadapi Sterry Night. Tapi apa hasilnya? Semuanya akan diserahkan pada takdir. Jika dia benar-benar menolak, keluarga Bai akan merasa tidak nyaman. Yosin Yan mungkin akan kecewa, bukan? Saya tidak perlu khawatir tentang keluarga Wang. Kakak, Jubah Hitam, dan Warhawk bertanggung jawab. Zilan dan Xinyan bertanggung jawab. Saya bisa menganggur. Setelah membuat keputusan, Wang Chen menghela nafas, berbalik, dan berjalan keluar aola. Karena dia tidak perlu mengkhawatirkan urusan internal keluarga Wang, Wang Chen tentu saja tidak akan menyanyiakan waktunya yang berharga. Bahkan jika dia melangkah ke level dewa sejati, Wang Chen masih perlu memanfaatkan setiap menit dan detik untuk meningkatkan kekuatannya. Karena di hadapannya akan ada parit surgawi yang belum pernah diseberangi oleh siapapun. Wang Chen harus menaklukkan, mendaki. Mengasingkan diri, menyempurnakan arhat, dan mengumpulkan buah kemenangan terakhir, inilah yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang. 3702. Empat keluarga besar ada di sini. Empat tempat suci ada di sini. Delapan sekte tandus, sekte wuji, dan perwakilan dari semua sekte manusia ada di sini. Setan ada di sini, begitu pula binatang buas. Pada hari ketiga setelah Wang Chen kembali ke keluarga Wang, Puncak Ling Xiao menyambut kemuliaan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa pada hari ini, mata medan perang tertinggi berada di atas Puncak Ling Xiao. Dapat dikatakan bahwa pada hari ini, Puncak Ling Xiao berada pada puncaknya. Setidaknya, bisa dikatakan demikian untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tentara Shuro dikalahkan, dan kepala keluarga Wang menjadi dewa sejati. Sepertinya Puncak Ling Xiao akan menjadi tanah suci. Benarkah? Dengan begitu banyak kekuatan yang terkumpul, Puncak Ling Xiao ditakdirkan untuk bersinar terang hari ini. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan ini. Hanya kepala keluarga Wang yang memenuhi syarat untuk menikmatinya. Memiliki posisi dewa sejati, membunuh Raja Surah yang legendaris, dan membunuh Sepuluh Surah Agung yang legendaris. Ini adalah pertama kalinya kepala keluarga Wang melihat hal seperti itu. Dia berhak melakukan itu. Selain dia, siapa lagi yang bisa menikmati kejayaan seperti itu? Tanah suci, Puncak Ling Xiao adalah inti dari medan perang tertinggi, dan akan menjadi inti dari tiga alam di masa depan. Mulai sekarang, keluarga Wang akan berdiri di puncak. Ini adalah keluarga baru, keluarga baru, keluarga kaya dan berkuasa, dan kejayaan yang tak tertandingi. Bukankah keluarga Zan juga sama? Sementara Ling Xiao Feng menikmati kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seluruh medan perang supremasi dipenuhi dengan emosi pada hari ini. Mata semua orang terfokus pada puncak Ling Xiao. Karena semua orang di Paramount Battlefield tahu dengan jelas apa yang diwakili hari ini. Tanah suci yang baru adalah awal dari era baru. Mulai sekarang, keluarga Wang berdiri di puncak kejayaan. Nama Wang Chen akan tercatat dalam sejarah. Siapa yang bisa meremehkan hari seperti itu? Selain itu, apa yang terkait dengan kepentingan langsung mereka adalah setelah hari ini, seluruh situasi Paramount Battlefield akan mengalami perubahan yang mengejutkan, bukan? Saat itu, Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga saling bertentangan. Kini, kedua tempat suci tersebut sudah tidak ada lagi. Hanya keluarga Wang yang tersisa. Bagaimana seluruh medan perang tertinggi akan terbagi lagi? Ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian semua orang. Semua orang menunggu dengan tenang. Ternyata tebakan mereka benar. Mereka tidak perlu menunggu lama. Karena segera, suara bel di soaring firmamen Peak terdengar, menyebar ke seluruh Paramount Battlefield. Aliansi Tanah Suci telah didirikan. Keluarga Wang adalah pemimpinnya, dan keluarga Wang adalah pemimpinnya. Posisi Dewa Sejati telah dikonfirmasi. Sejak saat itu, Wang Chen berkuasa di dunia. Empat klan besar, empat tempat suci besar, klan Zhan, klan Xingyue, klan Yao, berbagai keluarga dengan konstitusi khusus, sekolah Xingchen, sekte Bahuang, sekte Janji. Semua kekuatan di sisi manusia dari medan perang tertinggi telah bergabung dengan aliansi tempat suci. Aliansi tidak akan dibentuk di puncak Lingqiao. Wang Chen telah menjadi master fana. Ras iblis, ras binatang, dan aliansi Tanah Suci akan bergandengan tangan dan hidup berdampingan secara damai. Kami akan menghormati kepala keluarga Wang sebagai pemimpin para dewa. Di tengah deringbel, seluruh medan perang supremasi menjadi gempar ketika berita itu menyebar. Situasinya bahkan lebih gila dari yang ia bayangkan. Kemuliaan Wang Chen dan kejayaan keluarga Wang telah mencapai puncaknya. Pada hari ini, nama master fana menyebar ke seluruh dunia. Pada hari ini, nama master fana mengguncang dunia. Hahaha, kepala keluarga Wang, aliansi tempat suci telah didirikan. Puncak Cakrawala yang melonjak telah menjadi Tanah Suci. Itu pasti akan menjadi Tanah Suci yang berkali-kali lebih mulia dari Gunung Sainte. Tentu saja, saat itu, Gunung Sainte hanyalah seorang Holy Lord. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kepala master fana keluarga Wang? Saat itu, Gunung Sainte tidak dikenali oleh ras iblis dan ras binatang. Bagaimana dengan kepala keluarga Wang? Dia adalah pemimpin God Punisher. Apalagi yang perlu dikatakan. Sementara seluruh medan perang supremasi sedang gempar, aulah besar puncak Cakrawala melonjak juga dipenuhi dengan kegembiraan. Kali ini, tidak ada halangan dalam aliansi tersebut. Seolah-olah mereka langsung cocok. Faktanya, banyak hal yang tidak diperakarsai oleh keluarga Wang atau keluarga San. Hampir semua kekuatan mendorong Wang Chen ke puncak dan memperoleh kejayaan tanpa akhir. Hampir semua kekuatan mendorong keluarga Wang, yang baru, untuk berdiri di puncak. Kekuatan Wang Chen saat ini terlihat jelas bagi semua orang. Siapa yang bisa bersaing dengan Wang Chen? Apakah ada kebutuhan untuk mempertanyakan posisi Master Mortal? Sebagai keluarga Wang Chen, siapa yang dapat menyangkal posisi keluarga Wang? Bisa dibayangkan seperti apa situasinya nanti. Setelah semua detailnya dibahas dan diumumkan kepada dunia, orang-orang di aula besar memandang Wang Chen dan memberi selamat padanya. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit malu. Baiklah, kepala keluarga Wang, karena aliansi tempat suci telah didirikan. Kami secara alami akan meminta leluhur dan elit keluarga kami untuk bergegas ke puncak Cakrawala melonjak sesegera mungkin. Sama seperti Gunung Sainte, kami akan membentuk aliansi tempat suci. Setelah serangkaian ucapan selamat, berbagai kekuatan dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Chen dan pergi. Pembentukan aliansi tempat suci bukan hanya sekedar gelar kosong. Puncak Cakrawala yang melonjak ini secara alami seratus kali lebih megah daripada masa kejayaan Gunung Sainte. Sudah dipastikan bahwa berbagai kekuatan akan memasuki aliansi tempat suci. Masih banyak hal yang perlu ditangani. Tentu saja, berbagai kekuatan tidak akan bertahan lama. Tarik sehelai rambut, gerakan seluruh tubuh. Pada saat ini, seluruh medan perang tertinggi akan bergerak. Akhirnya, di hari yang sama, di tengah malam, berbagai kekuatan pergi. Bahkan para ahli Ras Iblis dan Ras Binatang segera pergi setelah memberi selamat dan mendiskusikan beberapa masalah dengan Wang Chen. Dengan terbentuknya aliansi tempat suci, Ras Iblis dan Ras Binatang secara alami harus melakukan sesuatu. Tiga tempat suci. Ini adalah struktur kekuatan masa depan dari tiga alam. Aliansi tempat suci Ras Manusia, aliansi raja binatang dari Ras Binatang, dan aliansi tertinggi Ras Iblis. Namun, sudah menjadi kesimpulan pasti bahwa aliansi tempat suci akan menjadi pemimpin aliansi ini. Setelah ini, semua pihak akan terjebak dalam ritme yang sibuk. Pada akhirnya, pada hari ini, hanya Wu Jiang dari keluarga Wu dan Ras Flaming Moon of the Beast yang tersisa. Tentu saja, sebelum ini, ketika leluhur tua keluarga Bai pergi, dia menatap Wang Chen dengan pandangan ragu. Dia bahkan mengklaim bahwa Bai Ling akan ditempatkan di soaring firma Menpik mulai sekarang. Bukankah sikap ini sudah cukup jelas? Ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tinggalnya Wu Jiang membuat Wang Chen cukup senang. Wang Chen sangat penasaran, mengapa Wu Jiang muncul di alam bawah. Namun, hasil ini mengejutkan Wang Chen. Ketika Wu Jiang muncul di alam bawah, dia benar-benar berpikir bahwa dia telah memilih cara yang sangat gila untuk berkultivasi kembali. Untuk menerobos ke tingkat Raja Ilahi, untuk mencapai kekuatan yang lebih kuat, budidaya ulang Wu Jiang hampir menyerahkan segalanya. Oleh karena itu, dia muncul di benua langit yang mendalam. Oleh karena itu, terjadilah pertemuan yang tidak disengaja antara Wang Chen dan Wu Jiang. Ini juga merupakan bagaimana karma baik ini terbentuk. Kemudian, segala sesuatunya terjadi dan klan kura-kura hitam berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Setelah mengetahui semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dunia ini sungguh menakjubkan. Siapa yang bisa memastikan dengan pasti soal nasib? Setelah menghabiskan satu hari bersama Wang Chen, Wu Jiang akhirnya pergi pada hari kedua. Masih banyak hal dalam keluarga Wu yang mengharuskan Wu Jiang untuk mengawasinya secara pribadi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Wu Jiang tidak akan datang ke Soaring firma Menpik. Nenek moyang tua keluarga Wu lainnya akan datang ke Soaring firma Menpik untuk mengawasi keluarga Wu. Hal ini membuat Wang Chen merasa agak menyesal. Namun, karena mereka berada di dunia yang sama, Wang Chen yakin akan ada banyak peluang di masa depan. Bagaimana dengan Flaming Moon? Flaming Moon dan Wu Jiang pergi hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah menyerahkan klan binatang kepada beberapa tetua terpercaya, Flaming Moon membuat keputusan yang sama seperti Yen Seng Yue, Hai Chen, dan Xiao Yun. Temukan jati diri Anda dan tembus batas. Flaming Moon secara alami tidak bisa menyerah pada warisan dewa sejati yang dia peroleh secara kebetulan. Dia ingin menjadi generasi baru Bisgat. Terutama ketika Wang Chen sudah masuk ke jajaran dewa sejati, Flaming Moon yang bangga berharap bisa mengejar jejak Wang Chen. Langkah ini perlu dia ambil sendiri. Jadi dia pergi. Wang Chen tidak memintanya untuk tinggal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diminta untuk tetap tinggal. Namun, dengan kepergian Flaming Moon, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan melankolis. Pada akhirnya, mereka tetap berpisah. Perjamuan telah berakhir, yang tersisa hanyalah kesedihan dan kesedihan karena perpisahan. Tanpa disadari, Wang Chen menyadari bahwa dia sedikit sentimental. Mungkin karena selama kurun waktu ini, perpisahan seperti itu sudah terlalu sering terjadi. Dan orang-orang yang berpisah kebanyakan adalah orang-orang yang sangat penting bagi Wang Chen, bukan? Pada hari aliansi tanah suci dibentuk, Wang Chen merasa lebih emosional. Dibandingkan dengan perasaan emosional itu, kegembiraannya tampaknya jauh lebih lemah. Waktu sebulan penuh Dalam waktu satu bulan ini, perubahan yang mengejutkan telah terjadi di medan perang tertinggi. Nama klan Wang mengguncang dunia, dan tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Aliansi tanah suci, raksasa ini, telah menjadi tanah suci baru umat manusia dan diakui oleh semua orang di dunia. Tidak ada yang bisa mempertanyakan posisi Wang Chen sebagai penguasa umat manusia dan pemimpin para dewa. Kemuliaan milik Wang Chen dan keluarga Wang ini terus bergejolak dan menyebar. Itu terukir dalam di hati setiap orang. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang terjadi dalam satu bulan ini. Dalam waktu satu bulan ini, medan perang tertinggi secara bertahap kembali damai. Kekacauan akibat serangan pasukan Shuro telah hilang sama sekali. Orang-orang telah kembali ke kehidupan normal. Namun, ada beberapa topik pembicaraan baru di waktu senggang mereka. Terutama tentang pertempuran dengan pasukan Shuro. Dalam topik ini, Wang Chen adalah salah satu yang paling sering disebutkan. Dia telah menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian. Di antara mereka, penampilan Wang Chen bahkan dilebih-lebihkan hingga ekstrim. Wang Chen, yang sesekali mendengar versi tersebut, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hal-hal seperti membunuh Luoming dengan lambayan tangannya membuat Wang Chen merasa malu. Namun, ini hanyalah lelucon yang bisa ditertawakan. Tidak ada seorang pun yang peduli tentang hal itu. Namun, benarkah demikian? Banyak orang mengabaikan satu hal. Semakin banyak orang membicarakannya, semakin banyak pula beredar. Kebohongan juga cenderung menjadi pernyataan yang benar. Siapa yang tahu versi apa yang akan terjadi ribuan tahun kemudian? Dalam satu bulan ini, dua peristiwa besar lainnya adalah pembentukan aliansi Raja Binatang dari Ras Binatang dan aliansi tertinggi dari Ras Iblis. Ini adalah peristiwa besar lainnya yang mengguncang dunia. Untuk sementara waktu, konfrontasi tripartit telah terjadi. Namun, tidak ada perselisihan seperti itu, yang ada hanya perdamaian. Di era perubahan besar dan angin yang bergejolak serta awan yang bergerak cepat, Soaring Cloud Peak telah memasuki jalur yang benar. Satu bulan sudah cukup bagi aliansi Tanah Suci untuk memasuki jalur yang benar. Di bawah kepemimpinan Yosin Yan, Wang Yan, dan yang lainnya, aliansi Tanah Suci mulai beroperasi. Wang Chen, setelah sibuk selama beberapa hari pertama, menjadi orang yang menganggur terbesar. Terlebih lagi setelah semuanya berada di jalur yang benar. Karena apakah itu Yosin Yan, Zilan, atau Wang Yan, mereka semua dapat menopang langit. Apakah ini tidak cukup? Saat ini, Wang Chen mulai mempertimbangkan lebih banyak hal. Pengasingan. Ini sepertinya menjadi hal terpenting bagi Wang Chen saat ini. Sebenarnya, Wang Chen punya ide. Sebuah gagasan yang lebih penting daripada pengasingan. Itu untuk membalas janji pada Yosin Yan, pada Steri Knight, dan Zilan, untuk menebusnya. Dalam imajinasi Wang Chen, itu seharusnya menjadi pesta pernikahan yang sangat bagus. Berapa tahun dia bersama Yosin Yan? Bagaimana dengan Zilan? Bagaimana dengan pernikahan Steri Knight? Bahkan jika Han Yuksuan memperlihatkan ekspresi tergila-gila seperti itu, penampilan Bai Ling yang semakin berani, penampilan Jisue Ling yang semakin kentara. Wang Chen merasa harus ada tindakan. Setidaknya Yosin Yan harus memberikan penjelasan. Faktanya, ini juga merupakan hal yang sangat normal. Sayangnya, hal itu ditolak oleh Yosin Yan. Alasannya sangat sederhana, ketika Wang Chen melangkah ke alam dewa leluhur. Menembus batas, membunuh Luoming, dan menenangkan dunia sepenuhnya akan menjadi hari pernikahan mereka. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos ke alam dewa leluhur? Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Yosin Yan. Mungkin itu untuk menjaga stabilitas situasi saat ini, atau mungkin dia telah mempertimbangkan lebih banyak. Hal ini membuat Wang Chen semakin merasa bersalah. Yosin Yan sepertinya selalu mengakomodasi Wang Chen, memikirkan demi Wang Chen. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Apakah Yosin Yan berpikir lebih jauh? Tentu saja tidak. Rasa bersalah seperti ini membuat hati Wang Chen berat. Namun pada akhirnya keputusan Wang Chen tetap ditolak oleh Yosin Yan. Tapi Zilan dan gadis-gadis lainnya sangat setuju dengan sudut pandang ini. Ini membuat Wang Chen merasa tidak berdaya. Karena masalah ini tidak dapat diselesaikan, apalagi yang bisa dia lakukan selain mengasingkan diri. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Wang Chen. Dia harus menerobos ke alam dewa leluhur sesegera mungkin. Ini tidak hanya mengkhawatirkan dunia, tetapi juga Wang Chen sendiri, dan juga mengkhawatirkan Yosin Yan dan yang lainnya. 3703. Waktu berlalu seperti anak panah dan seperti pesawat ulang alik. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu sejak pasukan Shuro ditenangkan. Banyak perubahan telah terjadi dalam 10 tahun ini. Medan perang tertinggi bisa dikatakan sangat berbeda dari sebelumnya. Tiga negeri suci bekerja sama satu sama lain dan membuat medan perang tertinggi berkembang. Ras iblis, ras binatang, dan ras manusia berada dalam harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan klan laut, yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun, secara bertahap muncul kembali. Terlepas dari apakah itu ekonomi atau jalur perang, medan perang tertinggi telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun ini, banyak hal yang menggemparkan dunia telah terjadi. Dua tahun lalu, pewaris Dewa Iblis Yen Seng Yue telah memasuki puncak langit tinggi dan meminjam kekuatan dunia Kian Kun untuk berkultivasi. Satu setengah tahun yang lalu, di bawah langit yang dipenuhi awan petir, Yen Seng Yue menyerbu ke alam Dewa Iblis dan kembali ke aliansi Iblis Tertinggi. Yen Seng Yue telah menjadi orang kedua setelah Wang Chen yang melangkah ke alam tertinggi. Dan dia telah menjadi Master Iblis berjudul Tuan Manusia Dewa Sejati Wang Chen dan Tuan Iblis Dewa Iblis Yen Seng Yue. Perlombaan Iblis juga telah mencapai puncaknya. Pada hari itu, ras Iblis tenggelam dalam lautan kegembiraan. Pada hari itu, banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul dalam ras Iblis. Pada hari itu, Yosin Yan, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, meninggalkan High Heaven Peak untuk pertama kalinya. Dia memimpin banyak anggota inti keluarga Wang dan aliansi Tanah Suci untuk memberi selamat kepada aliansi tertinggi. Kurang dari setahun setelah Master Iblis Yen Seng Yue menjadi Dewa, Bis King Flaming Moon juga masuk ke dalam jajaran Dewa Bis di High Heaven Peak. Dewa Binatang yang telah menghilang selama jutaan tahun telah kembali. Dewa ketiga telah muncul. Dewa Binatang Flaming Moon telah kembali ke ras binatang untuk mengawasinya, dan langit dan bumi bersorak. Zilan memimpin Han Yuksuan, Bai Ling, dan anggota inti dari aliansi Tanah Suci untuk memberi selamat kepada aliansi Raja Binatang. Master Iblis Yen Seng Yue, yang mengawasi ras iblis, juga muncul di wilayah ras binatang. Tapi itu belum berakhir. Tiga bulan lalu, setelah terdiam selama jutaan tahun, Dewa Klan Laut yang hampir terlupakan telah lahir. Hai Chen telah menjadi Dewa Laut di puncak langit tinggi. Pada hari itu, suku laut mengumumkan kembalinya mereka ke dunia bawah, membentuk aliansi dengan keluarga Wang dan bergabung dengan aliansi Tanah Suci. Pada hari ini, Raja Iblis Yen Seng Yue dari Flaming Mun tiba di aliansi Tanah Suci. Aliansi Tanah Suci telah mencapai puncak baru. Satu Tanah Suci, dua dewa, dari zaman kuno hingga sekarang, yang ada hanya aliansi Tanah Suci. Hai Chen bertanggung jawab atas aliansi Tanah Suci. Keluarga ras laut telah membuat aliansi Tanah Suci bersinar. Setelah Wang Chen menjadi Dewa Sejati, Dewa Iblis, Dewa Binatang, dan Dewa Laut kembali. Hampir semua dewa yang keluar dari kekacauan utama telah kembali. Bagi banyak orang yang belum mengetahui tentang keberadaan persona spiritual, para dewa telah kembali. Untuk sesaat, dunia bersorak. Kemuliaan era primordial sepertinya telah terlampaui. Sepuluh tahun ini bisa dikatakan sangat menggemparkan. Sepuluh tahun ini dapat dikatakan sebagai sepuluh tahun yang penuh lompatan. Tidak hanya semua dewa secara bertahap kembali ke posisi mereka, pembangkit tenaga listrik dari semua jenis vaksi juga muncul. Keluarga Wang khususnya, dengan bantuan dunia Kiankun, telah membina sekelompok pembangkit tenaga listrik. Wang Yan telah pergi delapan tahun lalu dan kembali sebulan lalu. Tidak ada yang tahu kedalamannya saat itu. Namun pada hari Wang Yan kembali ke High Heaven Peak, Yan Seng Yue dari Flaming Moon dan Hai Chen secara pribadi datang untuk menyambutnya. Ini cukup untuk mengungkap banyak informasi. Mungkinkah ini tidak cukup? Beberapa orang bahkan menyatakan bahwa Wang Chen telah menemukan seluruh tubuh Raja Sura Luo Hai yang legendaris dan menyatu dengannya. Saat ini, ia memiliki kekuatan Raja Sura yang legendaris. Kekuatannya sebanding dengan Dewa Sejati atau Dewa Iblis. Sementara semua orang berseru kagum pada Aliansi Tanah Suci, Satu Tanah Suci, dan Dua Dewa, tidak ada yang memikirkannya. Aliansi Tanah Suci bisa dikatakan memiliki Satu Tanah Suci, tapi bagaimana dengan Tiga Dewa? Mungkin di masa depan, akan ada Empat Dewa. Kekuatan Aliansi Tanah Suci sudah tidak terbayangkan. Sepuluh tahun telah diisi dengan pasang surut. Sepuluh tahun telah dipenuhi gelombang berbahaya. Bagaimana dengan Wang Chen selama sepuluh tahun ini? Dia tetap diam selama sepuluh tahun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Wang Chen. Ada yang bilang Wang Chen sedang mengasingkan diri, ada yang bilang Wang Chen sedang berpergian, dan ada yang bilang. Di dunia ini, selalu ada rumor seperti itu. Tapi tidak ada yang melupakannya. Tidak ada yang berani melupakannya. Pada peringatan sepuluh tahun berdirinya Aliansi Tanah Suci, seluruh Aliansi Tanah Suci tenggelam dalam atmosfer yang berat. High Heaven Peak telah ditutup sejak lama. Empat klan besar, empat Tanah Suci, keluarga Zan, keluarga Wang, keluarga Xinyue. Semua pusat kekuatan Aliansi Tanah Suci telah berkumpul di puncak surga tinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang mengasingkan diri di klan dan sekte mereka sepanjang tahun telah datang. Dalam perlombaan iblis, Yen Xinyue telah tiba dengan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Dalam bisrace, Flaming Moon secara pribadi memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik ke High Heaven Peak. Di depan pintu masuk High Heaven Peak, Wang Yan dan Hai Chen menjaganya secara pribadi. Yen Xinyue, Flaming Moon, semua pembangkit tenaga listrik menjaga bagian dalam High Heaven Peak. Pada hari ini, semua pembangkit tenaga listrik di medan perang tertinggi telah berkumpul di puncak surga tinggi. Saat fajar, ekspresi semua orang sangat suram. Melihat gunung di samping High Heaven Peak, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi, keterkejutan, dan keseriusan. Auranya semakin kuat. Melihat aura yang mengjulang tinggi di gunung dan awan gelap yang bergulung di langit, Yen Xinyue berkata dengan suara rendah. Ini semakin kuat dan kuat. Sepertinya Chen benar-benar akan mengambil langkah itu. Kilatan melintas di mata Flaming Moon dan senyuman muncul di wajahnya. Apakah Patriar Keluarga Wang benar-benar akan mengambil langkah terakhir? Ini baru sepuluh tahun. Ya Tuhan, Patriar Keluarga Wang ini benar-benar menantang surga. Langkah terakhir adalah alam dewa leluhur, kan? Begitu dia mengambil langkah itu, Patriar Keluarga Wang tidak akan terkalahkan di dunia. Patriar dunia. Pada saat itu, bahkan Patriar manusia pun tidak akan cocok untuknya, bukan? Aku ingin tahu apakah momennya benar-benar telah tiba. Akankah Patriar Keluarga Wang berhasil? Di dalam High Heaven Peak, pembangkit tenaga listrik yang berkumpul dipenuhi dengan emosi ketika mereka melihat semua yang terjadi di gunung. Benar sekali, Wang Chen. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di sini hari ini. Jika bukan karena Wang Chen, untuk apa lagi? Sembilan hari yang lalu, aura di High Heaven Peak tiba-tiba berubah. Ketika Wang Yan dan Hai Chen mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera memberitahu berbagai kekuatan. Tiga hari lalu, auranya mulai melonjak tak terkendali. Suatu hari yang lalu, dausurgawi di langit tempat aura itu berada benar-benar kacau. Hal ini membuat orang sampai pada suatu kesimpulan. Wang Chen benar-benar telah mencapai tahap akhir. Karena itu, semua pembangkit tenaga listrik berkumpul di sini. Ini tidak sesederhana menerobos dewa sejati, dewa setan, dewa binatang, atau dewa laut. Langkah ini, Wang Chen akan mengambil langkah dewa leluhur. Mendengar hal ini, ekspresi semua orang menjadi sangat serius, penuh harap, khawatir, gugup, dan bersemangat. Sepuluh tahun. Pertama, dia mengasingkan diri di dunia Kiankun selama tiga tahun. Kemudian, dia menghabiskan satu tahun berkeliling dunia. Kemudian, dia menghabiskan dua tahun lagi dalam pengasingan di dunia Kiankun. Kemudian, dia dengan paksa menerobos belenggu, menekan kekuatannya, dan pergi ke alam bawah. Dia menghabiskan total tiga tahun. Kemudian, dia mengasingkan diri selama satu tahun lagi. Setelah sepuluh tahun, sepertinya Little Chen telah mencapai kesempurnaan. Di luar gerbang gunung, Wang Yan tersenyum sambil melihat ke arah gunung di kejauhan. Dia tidak khawatir. Dia yakin Wang Chen bisa melakukannya. High Heaven Peak adalah area terlarang saat ini. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk mengambil setengah langkah lebih dekat. Selama dia, Wang Yan, masih bisa berdiri. Sepuluh tahun. Dia keluar dua kali, dan butuh waktu empat tahun. Enam tahun mengasingkan diri di dunia Kiankun setara dengan lebih dari enam puluh tahun. Dia menyempurnakan inti ilahi dewa sejati dan inti ilahi dewa laut. Dia akhirnya berhasil. Hai Chen juga memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Anak itu sangat cepat. Saya baru saja melangkah ke tahap dewa laut belum lama ini. Dan saya juga meminjam dunia Kiankun. Hai Chen tersenyum pahit. Perbandingannya menjijikkan. Hai Chen sangat yakin. Dia akhirnya tahu. Dia mengerti mengapa Yan Seng Yue begitu yakin ketika Wang Chen melangkah ke level dewa sejati. Ini karena, Wang Chen sama sekali bukan manusia. Mencoba bersaing dengannya berarti meminta penghinaan. Hari ini, ku harap dia berhasil. Memikirkan hal ini, Hai Chen menghela nafas. Dia memandang gunung di kejauhan dengan tenang. Ledakan. Auranya meningkat dan mengembun. Saat sinar matahari menyinari dan menghilangkan kegelapan sepenuhnya, seluruh dunia tiba-tiba meledak. Ledakan ini memekakkan telinga, dan menyebar ke seluruh medan perang tertinggi dan tiga alam. Ledakan ini seolah melampiaskan kemarahan dunia. Dewa leluhur. Hal itu tidak diperbolehkan adanya. Wang Chen sekarang menerobos seluruh dunia. Bagaimana mungkin dunia tidak marah? Dunia ini tidak bisa mentolerir sedikitpun rasa tidak hormat dari orang lain. Sekarang Wang Chen ingin menjadi pemimpin dunia. Bagaimana dunia bisa menyetujuinya? Sebelum Wang Chen berhasil, langit dan bumi pasti kejam. Ledakan. Di tengah ledakan ini, sambaran petir tiba-tiba jatuh. Sambaran petir itu sangat menyilaukan. Sebenarnya warnanya merah darah yang aneh. Di dalam warna merah darah, ada aura pembunuh yang tak ada habisnya. Ini dot ini masih kesengsaraan petir. Bahkan hukuman Tuhan pun tidak sekuat ini, kan? Sambaran petir merah ini setebal seluruh gunung. Wang Chen ini. Melihat sambaran petir itu, ekspresi Hai Chen, Yen Seng Yue, dan Flaming Moon berubah. Sungguh petir yang kuat, aura yang menakutkan. Itu membuat mereka yang telah melangkah ke alam tertinggi gemetar ketakutan. Kali ini, dunia sangat ingin menghancurkan Wang Chen. Tidak baik. Flaming Moon, Yen Seng Yue, dan yang lainnya sudah sangat gugup. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan prajurit lain di medan perang tertinggi ketika mereka melihat pemandangan ini. Bisakah Wang Chen menahan sambaran petir ini? Hati semua orang tegang. Kakak Wang Chen akan berhasil. Dibandingkan sepuluh tahun lalu, Seng Yue, yang jauh lebih dewasa, menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan dengan tatapan penuh tekat. Namun, tangannya yang terkepal tampak sedikit pucat. Tidak ada yang lebih memahami kekuatan dunia yang terkandung dalam gelombang petir ini selain Seng Yue. Ini cukup untuk membunuh dewa sejati dan dewa iblis, bukan? Mungkinkah Wang Chen, yang masih mengasingkan diri dan tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak, mampu menolaknya? Kakak Chen akan berhasil. Di depan Seng Yue, ekspresi Yosin Yan serius. Wang Chen, dia. Kakak Wang Chen. Zilan, Bai Ling, Han Yuksuan, dan Jisue Ling semuanya tampak gugup. Di antara mereka, ada juga sosok yang sudah lama menghilang. Gu Yue. Sebulan yang lalu, Gu Yue kembali. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, dia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada saat ini, Gu Yue melihat kekejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tanpa sadar mengambil langkah maju, seolah dia siap mempertaruhkan segalanya. Tersinggung. Jangan biarkan dia menyesalinya, dan jangan biarkan dirimu menyesalinya. Percayalah padanya. Seolah merasakan tindakan Gu Yue, Han Yuksuan berkata dengan suara rendah. Gu Yue, wanita ini, yang telah diam selama bertahun-tahun, benar-benar bisa melakukan tindakan pengorbanan saat ini. Yosin Yan merasakannya. Dia harus menghentikannya. Percaya pada Wang Chen. Inilah yang bisa dikatakan Yosin Yan saat ini, dan itu juga yang tidak bisa dia ragukan. Biarkan Gu Yue percaya pada Wang Chen. Wang Chen bisa menghancurkan hukuman surgawi ini. 3704. Gemuruh. Gu Yue dihentikan oleh Yosin Yan. Bahkan Gu Yue tidak akan menentang kata-kata Yosin Yan. Status Yosin Yan di keluarga Wang tak tertandingi. Semua orang paham tentang hal ini. Bahkan malam berbintang dan anggrek falet. Mereka harus mundur. Gu Yue menggigit bibirnya saat dia melihat gemuruh guntur dan kilat di kejauhan. Karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, bibirnya sudah merah. Bagaimana kabar kepala keluarga Wang? Melihat guntur dan kilat melanda gunung dalam sekejap mata, seluruh dunia berguncang, dan seluruh gunung akan runtuh. Banyak orang yang hadir berseru. Bagaimana kabar Wang Chen? Puncak gunung berwarna merah darah itu mewarnai dunia menjadi merah. Di mana Wang Chen? Kenapa dia tidak bergerak? Mungkinkah? Seketika, penonton menjadi gempar. Lihat, kepala keluarga Wang. Itu adalah kepala keluarga Wang. Namun, tepat pada saat kegelisahan tersebut muncul, seruan tiba-tiba datang dari kerumunan. Melihat ke arah suara itu, orang-orang akhirnya bisa melihat dengan jelas. Merasa. Dengan tampilan ini, banyak orang menghirup udara dingin. Dalam guntur dan kilat berwarna merah darah, sesosok muncul entah dari mana. Saat dia berdiri di sana, seluruh gunung yang berguncang berhenti bergetar. Gunung yang runtuh tidak hanya berhenti, tetapi anehnya bahkan mulai pulih. Seolah-olah waktu telah terbalik. Gemuruh guntur dan kilat sepertinya sudah meredah. Ini. Banyak orang yang tercengang saat melihat pemandangan yang seolah-olah waktu telah terbalik ini. Ini tidak ilmiah. Ini bertentangan dengan akal sehat. Ini. Membalikan waktu dan ruang, mengendalikan langit dan bumi. Mungkinkah itu kepala keluarga Wang? Seruan terdengar. Beberapa orang bahkan memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, di tengah awan petir, penampilan Wang Chen terlalu aneh dan menakutkan. Membalikan waktu dan ruang, mengendalikan langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dilakukan oleh dewa sejati. Namun mereka tidak akan pernah melakukannya secepat dan sebersih itu. Apalagi di bawah guntur dan kilat yang menakutkan ini. Dan sekarang, apa yang dilakukan Wang Chen di tengah guntur dan kilat? Dia membalikan alam semesta, membentuk kembali pegunungan. Semua ini menunjuk pada satu hal. Wang Chen pasti sudah mengambil langkah terakhir. Petik satu. Suara mendesing. Mendengar hal ini, napas semua orang menjadi berat. Hati semua orang berdebar-debar. Huh, langit telah berubah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan bertanggung jawab atas dunia ini. Di tengah seruan semua orang, dengusan dingin datang dari dalam petir. Suara itu bermartabat, tidak perlu dipertanyakan lagi, dan mengintimidasi. Seolah-olah setiap orang dapat dengan jelas merasakan seluruh dunia bergetar hebat di bawah suara ini saat rasa takut yang tak terbatas terpancar darinya. Asteris produk, asteris. Tepat setelah suara ini, di bawah tatapan kaget semua orang, Wang Chen bergerak. Aura yang kuat meledak, dan dalam sekejap, seluruh dunia kehilangan warnanya. Seluruh langit menjadi gelap. Kecemerlangan alam semesta dibayangi oleh Wang Chen. Cek cek cek. Di tengah kilatan petir dan gemuruh guntur, petir berwarna darah yang menutupi langit dan bumi dengan cepat menghilang. Tidak, itu tidak hilang. Sebaliknya, kekuatan petir yang menakutkan sebenarnya. Melonjak dengan liar ke dalam tubuh Wang Chen, atau lebih tepatnya, diserap oleh Wang Chen dengan kecepatan yang gila. Produk. Dalam sekejap mata, semua kekuatan petir menghilang, sepenuhnya dimakan oleh Wang Chen. Kekuatan petir yang menghancurkan bumi ini sebenarnya dengan mudah dihancurkan oleh Wang Chen. Huh, kekuatan hukuman surgawi biasa saja. Kesunyian. Seluruh dunia terdiam. Teknik gerakan sekuat itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dan langsung dilahap. Apakah ada keadilan di dunia ini? Di puncak gunung, Wang Chen, yang telah menyerap kekuatan petir berwarna darah, mengungkapkan senyuman dingin. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Wang Chen tahu bahwa petir merah ini adalah kekuatan hukuman surgawi. Kekuatan hukuman surga yang begitu menakutkan, sebenarnya bukan masalah kecil. Kali ini, dunia benar-benar ingin menghancurkannya, bukan? Sayangnya, Wang Chen tidak akan memberi dunia kesempatan seperti itu. Berbicara tentang kekuatan petir, mengapa Wang Chen takut akan hal itu? Kekuatan hukuman surgawi biasa saja. Sekarang, giliranku. Mengambil napas dalam-dalam, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Sekarang gilirannya. Kekuatan hukuman surgawi telah dilepaskan. Jika Wang Chen tidak melakukan serangan balik, itu tidak masuk akal, bukan? Produk Dengan mendengus dingin, tanpa memberi kesempatan pada dunia untuk bereaksi, sosok Wang Chen menghilang di tempat Ledakan Dalam sekejap mata, seluruh langit meledak. Seluruh dunia hancur. Astaga! Terlihat dengan mata telanjang, langit hancur berkeping-keping. Keluar! Di dunia yang kacau, Wang Chen berteriak dengan marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih. Waktu dan ruang retak, Dan dari kedalaman kehampaan, Wang Chen dengan paksa mengeluarkan mata raksasa. Mata raksasa itu berjuang di telapak tangan Wang Chen, tetapi tidak berhasil. Itu dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Itu, hukuman surgawi. Astaga, ini benar-benar hukuman surgawi. Mata hukuman surgawi, penguasa langit dan bumi yang legendaris. Ini, mata hukuman surgawi sebenarnya ditangkap oleh kepala keluarga Wang. Rumor mengatakan bahwa mata hukuman surgawi mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Ia mengendalikan hukuman surgawi. Itu sunyi dan ada di mana-mana. Dan sekarang, sebenarnya sangat lemah. Melihat tindakan Wang Chen di langit dan mata hukuman surgawi di tangan Wang Chen, bahkan mulut Yan Seng Yue bergerak-gerak. Dia telah masuk ke jajaran Dewa Iblis, dan untuk melawan hukuman surgawi, dia telah mempertaruhkan nyawanya. Tapi sekarang, Wang Chen benar-benar tertindas. Dia benar-benar telah menangkap mata hukuman surgawi. Ini, bisa membuat orang tidak panik. Yan Seng Yue berada dalam kekacauan. Flaming Moon berantakan. Hai Chen juga dalam keadaan kacau. Wajah Wang Yan penuh senyuman. Bukan karena hukuman surgawi lemah. Belum lagi menangkap hukuman surgawi, kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Bahkan sebelum kita mendekat, kita pasti akan dihancurkan oleh kekuatan hukuman surgawi yang dikeluarkan oleh mata hukuman surgawi. Hanya kepala keluarga Wang yang bisa melakukan ini dengan mudah, bukan? Kekuatan mutlak, kecepatan mutlak. Saat itu juga, kami tidak melihat kepala keluarga Wang bertukar seratus pukulan dengan hukuman surgawi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat. Tapi itu pasti terjadi. Hukuman surgawi gagal, dan dia ditangkap oleh kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang benar-benar telah masuk ke dalam jajaran Dewa Leluhur. Di tengah keributan dan seruan, Yan Seng Yue dan Flaming Moon saling bertukar pandang. Setelah lama terdiam, keduanya berbicara dengan suara rendah. Bahkan Yan Seng Yue dan Flaming Moon hampir tidak bisa merasakan seratus pukulan yang terjadi antara Wang Chen dan mata hukuman surgawi. Bagaimana orang lain bisa melihatnya? Kekuatan Wang Chen bahkan melampaui imajinasi Yan Seng Yue dan Flaming Moon. Itu adalah level yang seharusnya tidak ada. Mata hukuman surgawi telah dikalahkan sepenuhnya. Dan ini hanya melawan Wang Chen. Jika itu orang lain, meskipun itu adalah Yan Seng Yue dan Flaming Moon. Melakukan hal itu hanya berarti mencari kematian. Mendengar hal ini, ekspresi Yan Seng Yue dan Flaming Moon menjadi lebih rumit. Mendengar kata-kata tersebut, semua yang hadir terdiam. Pada saat ini, dalam kehampaan, Wang Chen, yang memegang mata hukuman surgawi, tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di mata semua orang. Apa yang tak terkalahkan? Ini benar-benar tak terkalahkan. Apa itu kekuatan? Ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Memasuki alam dewa leluhur berarti melawan surga dan menghukum hukuman surgawi. Semangat macam apa itu? Itu sudah tidak terbayangkan. Wang Chen berdiri pada ketinggian yang bahkan orang lain tidak bisa lihat. Huff, hari ini, aku akan menyempurnakanmu. Di tengah keheningan dan ratapan orang banyak, Wang Chen, yang berdiri di kekosongan, memandang mata hukuman surgawi yang sedang berjuang dengan cibiran di sudut mulutnya. Hukuman surgawi, mendominasi hukuman langit dan bumi. Memperlakukan orang-orang di dunia seperti anjing. Bagus, sangat bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, hukuman surgawi tidak akan ada lagi. Aku akan mengendalikan langit dan bumi. Dengan dengusan dingin ini, Wang Chen mengaktifkan energi di tubuhnya dan menyapukannya ke mata hukuman surgawi. Ledakan. 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 Kali ini, langit dan bumi berada dalam kekacauan total. Kali ini, dao surgawi berada dalam kekacauan total. Di depan mata semua orang yang tercengang, Wang Chen melakukan sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun dengan cara yang bermartabat. Ini sungguh menantang surga. Api yang berkobar menyala, Wang Chen seperti pilar surgawi, menopang langit yang hancur. Produk. Pemurnian ini sepertinya hanya berlangsung sesaat, namun juga terasa seperti ribuan tahun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, gelombang udara tiba-tiba menyebar, mengguncang langit dan bumi. Api mengamuk yang dilepaskan oleh Wang Chen berangsur-angsur meredah. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa mata hukuman surgawi di tangan Wang Chen telah menghilang. Adapun Wang Chen, auranya menjadi lebih agung. Seolah-olah dia adalah langit dan bumi. Semakin kuat, semakin jelas perasaan ini. Ini membuat semua orang merasakan dorongan untuk memujanya. Langit dan bumi, padatkan. Sebelum orang banyak bisa berpikir lebih jauh, Wang Chen mengambil langkah lain. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen melambaikan telapak tangannya ke arah langit. Produk. Dengan lambayan tangannya, langit dan bumi yang semula kacau tiba-tiba membeku. Sebuah mata sepertinya tumbuh di tengah telapak tangan Wang Chen. Dimanapun seberkas cahaya lewat, langit dan bumi berkumpul dan kembali normal. Itulah mata hukuman surgawi. Itu telah disempurnakan oleh Wang Chen. Dia mengendalikan hukuman surgawi. Kepala keluarga Wang tidak lagi takut dengan langit dan bumi. Langit dan bumi tidak bisa lagi menahannya. Mulai hari ini dan seterusnya, hukuman-hukuman surgawi akan dikendalikan oleh kepala keluarga Wang. Melihat keberadaan seperti mata yang tidak mencolok di tangan Wang Chen, semua orang terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas. Ras iblis, ras binatang, ras manusia, ras laut. Banyak ahli yang sepenuhnya yakin pada saat ini. Dia baru saja melangkah ke alam dewa leluhur alam semesta yang tercerahkan, menekan kesengsaraan surgawi, menyempurnakan mata kesengsaraan surgawi, mengendalikan hukuman langit dan bumi, melompat keluar dari langit dan bumi, dan mengambil kendali atas langit dan bumi. Bumi, adakah yang tidak bisa dilakukan Wang Chen? Seberapa menantangnya dia nantinya? Itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Hanya ketika dunia telah benar-benar tenang dan Wang Chen telah menarik kembali semua auranya barulah semua orang kembali sadar. Salam, dewa leluhur. Saat ini, semua makhluk hidup di dunia berlutut. Jadilah itu. Klan manusia, klan iblis, klan binatang, dan klan laut semuanya yakin. Mereka semua menyembah dewa baru. Tuhan yang benar. Bahkan Yen Seng Yue, yang telah menjadi dewa iblis, Flaming Moon, yang telah menjadi dewa binatang, dan Hai Chen, yang telah menjadi dewa laut, mau tidak mau menundukkan kepala bangsawan mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk pinggang mereka. Tidak ada keberadaan di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Dia memiliki kualifikasi untuk membuat orang menundukkan kepala dan menekuk pinggang, dan bahkan menekuk lutut. Pada saat ini, keinginan seperti itu menyebar ke seluruh sembilan langit dan sepuluh negeri. Semua orang di medan perang tertinggi mulai memujanya. Salam, dewa leluhur. Seolah-olah ini adalah perasaan bawaan. Yang bisa dilakukan semua makhluk hidup di tiga alam saat ini hanyalah bersujud dan memujanya. Ketika dewa leluhur muncul, langit dan bumi memujanya. Hukuman surgawi dihancurkan, dan penguasa muncul. Wang Chen adalah penguasa ini. Penguasa yang disembak dunia. 3705. Dewa leluhur telah muncul dan menguasai dunia. Semua makhluk hidup bersujud dan memujanya. Semua orang di tiga alam tunduk padanya. Pada saat itu, bukan hanya para ahli di puncak Ling Xiao yang memuja Wang Chen. Semua orang di medan perang tertinggi dan bahkan semua orang di tiga alam. Itu adalah warisan kemauan keras. Semua orang tahu bahwa penguasa telah muncul. Penguasa tiga alam, dewa segala ras telah muncul. Itu adalah dewa leluhur. Semua orang sepertinya merasakan aura Wang Chen. Mereka bersujud di hadapan aura agung Wang Chen. Wang Chen menyaksikan dengan tenang saat tiga alam bersujud di hadapannya. Hatinya dipenuhi dengan kepahlawanan yang tak terbatas, dan darahnya mendidih. Wang Chen diam-diam menikmati momen ini. Ini adalah puncak sebenarnya. Ini adalah dunia miliknya. Melihat telapak tangan yang menyatu dengan mata hukuman surgawi, Wang Chen merasa seolah dunia adalah miliknya. Tiga alam tampaknya berada di bawah kendali Wang Chen. Semua makhluk hidup bisa bangkit. Setelah beberapa saat, Wang Chen melambaikan tangannya dan berkata. Kalimat sederhana ini membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Baru pada saat itulah perasaan pemujaan yang terpancar dari tulangnya berangsur-angsur-surut. Semua orang menghela nafas lega dan tidak bisa menahan diri untuk rileks. Melihat Wang Chen dalam kehampaan, banyak orang saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Posisi dewa leluhur telah ditetapkan. Wang Chen tidak terkalahkan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Banyak orang memandang Wang Chen dan menunggu dia bergerak. Apakah dia akan membentuk kembali dunia? Atau apa? Huff! Naga jahat, kembalilah. Namun, di bawah perhatian semua orang, Wang Chen hanya melihat ke arah barat medan perang tertinggi dan berteriak tanpa ekspresi. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen mengudara. Mengaum. Sesaat kemudian, jeritan yang menyayat hati terdengar. Kemudian, setiap orang secara bertahap melihat seekor naga raksasa sepanjang 10 ribu kaki. Pada saat ini, seolah-olah di luar kendali, ia terbang ke arah Wang Chen. Aura yang sangat kuat. Itu naga. Dia mungkin tidak lebih lemah dari seorang God King, kan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini, Wang Chen sebenarnya berhasil mengambilnya begitu saja. Apakah ini berarti segala sesuatu di bawah langit berada di bawah kendalinya? Dewa leluhur sebenarnya menantang surga. Teknik yang ditampilkan Wang Chen sekali lagi membuat semua orang menghirup udara dingin. Aura naga setinggi 10 ribu kaki ini sangat kuat, dan kekuatannya pasti sebanding dengan Raja Dewa. Tapi, jadi kenapa? Wang Chen hanya dengan santai membuat gerakan meraih di udara, dan dia benar-benar berhasil menangkap naga raksasa itu dari jarak ribuan mil. Terlebih lagi, naga raksasa itu bahkan tidak bisa melawan. Kekuatan ini sungguh tak tertandingi. Huh, naga dosa. Saat itu, saya membiarkan Anda melarikan diri dari domen naga langit, tetapi hari ini, Anda tidak punya tempat untuk lari. Kembali, senjata ilahi pembunuh dewaku telah menunggu lama sekali. Aku masih membutuhkanmu untuk menjadi roh artefak. Melihat naga yang ditangkap di depannya tanpa perlawanan, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Itu benar, itu adalah naga jahat. Ini adalah naga raksasa yang melarikan diri dari domen naga langit saat itu. Saat ini, Wang Chen telah menjadi dewa leluhur, dan segala sesuatu di bawah langit berada di bawah kendalinya. Bagaimana dia masih bisa memberinya kesempatan untuk bebas? Mendengus dingin dianggap sebagai penghakiman. Tanpa memberi kesempatan pada naga raksasa itu untuk berbicara, Wang Chen mengeluarkan senjata sucinya dan langsung memurnikan naga raksasa itu ke dalamnya. Api yang berkobar menyala. Di bawah pengawasan semua orang, Wang Chen dengan paksa memurnikan naga raksasa itu. Adegan ini sekali lagi menyebabkan banyak orang tercengang dan ketakutan. Memurnikan naga raksasa tingkat Gatking menjadi roh artefak. Hanya Wang Chen yang akan melakukan ini. Metodenya cukup mendominasi. Ini adalah Wang Chen. Wuss. Setelah seperempat jam, kobaran api menghilang, dan penyempurnaan selesai. Mengaum. Senjata ilahi di tangan Wang Chen mengeluarkan raungan naga. Senjata ilahi pembunuh dewa sejati pulih dengan sempurna pada saat ini. Bahkan senjata suci yang menyatu dengan embryo pedang reinkarnasi jauh lebih kuat daripada senjata dewa pembunuh dewa saat itu. Siapa yang tahu berapa banyak lagi ruang untuk pertumbuhan yang dimilikinya. Ini bukan lagi sisi dewa sejati. Sekarang, itu adalah senjata ilahi Wang Chen, dewa leluhur. Tunggu aku sebentar, aku akan pergi ke alam Shuro. Melihat cahaya dingin dan senjata ilahi pembunuh di tangannya, Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Dia melirik orang-orang di puncak Ling Xiao dan berkata, Singkatnya, itu sangat sederhana. Saat mendominasi, pergi ke alam Shuro untuk melihatnya. Ini adalah aura dominan Wang Chen saat ini. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu orang-orang kembali sadar, Wang Chen langsung merobek langit dan melangkah ke alam Shuro. Penghalang ruang waktu yang telah memblokir alam Shuro selama ribuan tahun sangat rapuh di depan Wang Chen saat ini. Kepala keluarga Wang pergi ke alam Shuro. Apakah dia akan menghancurkan alam Shuro? Setelah menyempurnakan mata hukuman surgawi dan naga raksasa, Wang Chen langsung melangkah ke alam Shuro. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi bingung. Apa yang Wang Chen coba lakukan? Hancurkan alam Shuro. Ini. Semua orang tidak bisa tenang lagi. Dia tidak akan menghancurkan alam Shuro. Alam Shuro tidak perlu dihancurkan. Saudara Chen telah melangkah ke alam Dewa Leluhur, jadi dia pasti telah menguasai ke enam alam. Enam alam bergabung menjadi satu dan membentuk alam reinkarnasi. Semua kehidupan di dunia adalah miliknya. Mengapa dia harus menghancurkan mereka? Dia akan membunuh seseorang. Di bawah tatapan bingung semua orang, Yosin Yan berkata perlahan. Haha. Benar sekali. Alam Shuro bukan lagi ancaman. Wang Chen memiliki enam alam. Alam Shuro adalah salah satunya. Kita semua pernah ke alam Shuro. Saat itu, kami memperoleh banyak manfaat dari alam Shuro. Bagaimana Wang Chen bisa menyerah pada alam Shuro? Enam alam bergabung menjadi satu dan membentuk alam reinkarnasi. Ini adalah wilayah yang paling kuat. Wang Chen tidak akan menghentikan jalannya sendiri untuk mundur. Selain itu, ia dapat membentuk kembali tiga alam. Pada saat itu, bagaimana alam Shuro bisa mengancam kita? Dia akan membunuh Luo Ming. Hai Chen memikirkan sesuatu dan tertawa keras. Sepuluh tahun yang lalu, Luo Ming sepertinya terbunuh. Tapi dia meninggalkan sedikit harapan. Bagaimana Raja Shura yang legendaris bisa mati dengan mudah? Hari ini, Wang Chen akan berada di belakang. Yan Seng Yue Siget. Luo Ming belum mati. Ini adalah rahasia umum di antara gempa kuat di level mereka. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam. Sekarang, Wang Chen akan membunuh Luo Ming. Memikirkan hal ini, semua orang bersemangat dan menantikannya. Kali ini, Luo Ming hanyalah seekor semut di depan Wang Chen, bukan? Luo Ming, hari ini akan menjadi hari kiamatnya. Yan Yue menghela nafas dengan ekspresi rumit di wajahnya. Alam Shura telah menyinggung Wang Chen, dan Luo Ming serta Wang Chen menjadi musuh. Ini hanya bisa dikatakan menyedihkan. Sekarang mereka tahu mengapa Wang Chen pergi ke Surah Rilem, semua orang menjadi tenang. Suasana hati setiap orang menjadi sangat santai. Mereka hanya perlu menunggu kabar baik. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong setelah memasuki alam Shura? Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Tampaknya mengikuti ahli yang sombong seperti itu adalah hal yang baik. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Ini adalah dunia berwarna merah darah. Kalau dilihat, itu adalah tanah tandus. Udara dipenuhi dengan bau darah dan kisin yang kejam. Ini adalah alam Shura. Saat ini, Wang Chen muncul di sini. Setelah menjadi dewa leluhur, ada beberapa hal yang secara alami harus dilakukan Wang Chen. Wang Chen telah menentang tatanan alam. Dia menyempurnakan mata hukuman surgawi. Temukan naga dosa. Wang Chen melakukannya. Dia menyempurnakan naga dosa. Juga, bunuh Luoming. Wang Chen sekarang melakukan ini. Alam Shuro sangat luas dan tidak terbatas. Pada saat ini, kedatangan Wang Chen yang tiba-tiba menyebabkan seluruh alam Shuro berguncang. Di alam Shura, banyak ahli yang merasakan aura Wang Chen. Untuk sesaat, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka segera bersujud di tanah dan gemetar. Dewa leluhur. Dewa leluhur ada di sini. Sudah berakhir. Dewa leluhur telah turun. Alam Shuro kita sedang menghadapi bencana besar. Dewa leluhur. Mengapa Dewa leluhur datang ke alam Shuro kita? Kita sudah selesai. Kita sudah selesai. Di dalam dunia Asura, pada saat yang sama, banyak orang yang berlutut dan bersujud, menangis dan meratap. Terutama ketika beberapa orang samar-samar melihat Wang Chen turun ke alam ini, wajah mereka menjadi semakin pucat. Saat Dewa leluhur turun, dunia bersujud. Alam Shuro tidak terkecuali. Inilah Dewa yang mengendalikan langit dan bumi, hidup dan mati. Apakah dia di sini untuk menghancurkan alam Shuro? Jika dia bergerak, siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang berani menghentikannya. Alam Shuro jatuh dalam keputus asaan. Apa? Luoming? Masih belum keluar. Apakah Anda ingin saya mengundang Anda keluar? Tepat ketika alam Shura menjadi panik, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke seluruh dunia dan tiba-tiba mendengus. Alam Shuro sangat kuat. Meskipun 10 tahun yang lalu, salah satu dari 10 alam Shuro yang legendaris jatuh, Raja Shuro yang legendaris Luoming dikalahkan, dan meskipun ratusan ribu tentara Shuro jatuh, Wang Chen masih melihat banyak ahli hari ini. 100 tahun. Sepertinya Wang Chen telah meremehkan alam Shura ketika dia meramalkan bahwa mereka tidak akan mampu menjadi ancaman bagi medan perang tertinggi dalam 100 tahun. Tentu saja, itu belum termasuk Flaming Moon, Yen Seng Yue, Wang Yan, Hai Chen, dan bahkan Ling Yun. Bahkan dengan orang-orang ini, alam Shuro masih belum bisa menjadi ancaman bagi mereka. Namun, kekuatan mereka tidak bisa dipungkiri. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Hal ini membuat Wang Chen semakin bertekad untuk membunuh Luoming. Luoming, apakah kamu masih bersembunyi? Masih belum keluar. Mata Wang Chen berbinar dingin. Apakah Luoming masih menyimpan secerca harapan? Luoming. Ya Tuhan, dewa leluhur ada di sini untuk mencari Tuan Luoming. Tuan Luoming, bukankah dia jatuh 10 tahun yang lalu? Tentara Shura telah dimusnahkan, dan 10 alam Shura yang legendaris telah mati. Kudengar Tuan Luoming juga sudah mati. Tidak heran, pantas saja saya merasa ada yang tidak beres. Ternyata Tuan Luoming benar-benar sudah mati. Itu benar. Meskipun Tuan Luohai diserang bersama oleh Dewa Sejati dan Dewa Iblis, Dewa Sejati dan Dewa Iblis hanya bisa menyegelnya dan tidak menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimana Lord Luoming bisa jatuh begitu mudah? Tuan Luoming menipu seluruh dunia. Dewa leluhur ada di sini. Tidak peduli apa, Tuan Luoming pasti akan mati kali ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, seluruh alam Shura menjadi gempar. Hanya segelintir orang di seluruh alam Shura yang mengetahui bahwa Luoming belum mati. Sekarang semua orang tiba-tiba mendengar berita itu, mereka tentu saja terkejut. Semua orang tercengang dengan tujuan Wang Chen membunuh jalannya ke alam Shura. Mendominasi dan kejam. Apa yang harus dilakukan Tuan Luoming sekarang? Jika memungkinkan, alam Shura secara alami akan berdiri di sisi Lord Luoming. Itu adalah keyakinan mereka. Namun, bagaimana mereka bisa melawan Dewa leluhur? Memikirkan hal ini, banyak orang menunjukkan ekspresi putus asa. Huff, Luoming, sepertinya kamu tidak akan muncul. Melihat dunia dengan dingin dan melihat Luoming masih belum bernafas, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Apakah Luoming berpikir dia masih punya harapan? Jika itu masalahnya, aku tidak akan menahan diri. Dengan kilatan dingin di matanya, Wang Chen mendengus. Keluar. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen meraih udara dengan satu tangan. Astaga! Waktu dan ruang terdistorsi dan seluruh dunia berubah bentuk. Astaga! Di hutan tersembunyi di sebelah timur alam Shura, terdengar jeritan. Saat berikutnya, sesosok tubuh ditangkap oleh cakar Wang Chen dan terlempar ke udara. Siapa lagi selain Luoming? Penampilan yang familiar, aura yang familiar. Dia masih terlihat sama seperti 10 tahun lalu. Auranya sepertinya sudah banyak pulih. Kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan. Luoming, aku membiarkanmu melarikan diri 10 tahun yang lalu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Apakah Anda yakin? Melihat Luoming yang terlempar ke udara dan dibawa ke hadapannya, Wang Chen bertanya tanpa ekspresi. Hari ini, dia datang ke Surarilem untuk membunuh Luoming. Luoming, apa lagi yang ingin kamu katakan? Huff, Wang Chen, kamu bajingan. Saya tidak menyangka Anda akan masuk ke dalam jajaran Dewa Leluhur. Saya tidak yakin bagaimana kamu melakukannya. Saya benar-benar tidak yakin. Karena kamu ingin membunuhku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menunggu kematian. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan Dewa Leluhur. Wajah Luoming berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen dan dengan paksa dibawa ke hadapannya oleh Wang Chen sedemikian rupa. Penghinaan. Itu merupakan penghinaan yang tak tertandingi. Bagaimana Wang Chen, yang dulunya sedikit lebih rendah darinya, bisa menjadi Dewa Leluhur tertinggi dalam waktu 10 tahun? Ini luar biasa. Luoming tidak bisa menahan diri untuk menjadi gila ketika memikirkan semua ini. Seharusnya tidak seperti ini. Akhir ceritanya tidak seharusnya seperti ini. Jika dia tidak kalah dari Wang Chen bertahun-tahun yang lalu, bagaimana dia bisa berada di posisinya saat ini? Wang Chen seharusnya jatuh 10 tahun yang lalu. Saya seharusnya sudah menguasai dunia sejak lama. Wang Chen, semua ini karena Wang Chen. Wang Chen, orang itu, pantas mati. Dia pantas mati seribu kali lipat. Sekarang Wang Chen telah menjadi Dewa Leluhur, dia ingin datang dan membunuhku. Luoming tidak mau membiarkan dirinya ditangkap. Membunuh. Berpikir sampai di sini, Luoming memuntahkan seteguk blood essence dan dengan paksa mengeksekusi teknik yang sangat kuat. Badai Bintang, Wang Chen, saya kalah dalam teknik ini 10 tahun yang lalu, dan saya akan mengeksekusinya lagi hari ini. 10 tahun yang lalu, teknik ini benar-benar mengalahkan Luoming. Hari ini, Luoming akan mengeksekusinya lagi. Ini adalah kebenciannya. Badai Bintang, Anda secara paksa mengeksekusinya dengan blood essence dengan kekuatan Anda. Haha, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Upil Wang Chen mengerut ketika dia mendengar Luoming, dan cahaya dingin muncul di matanya. Badai Bintang. Akan lebih baik jika dia tidak menyebutkan teknik ini. Berbicara tentang teknik ini, niat membunuh Wang Chen menjadi lebih kuat. Di masa lalu, dia hampir kehilangan nyawanya karena teknik ini. Teknik ini telah membunuh ilusionari dance, Chi Mei, dan Wu Qingzue. Hanya sedikit harapan yang tersisa. Dia belum dilahirkan kembali. Di masa lalu, Yue Xiong, Zhan Yunhe, dan Yu Qianqiu telah mati karena teknik ini. Teknik ini meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada Wang Chen. Itu telah membawa penderitaan yang mendalam bagi Wang Chen. Luoming masih berani melakukan teknik ini. Ini adalah sebuah provokasi. Wang Chen tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia hanya menatap dingin ke arah Luoming, yang telah dengan paksa mengeksekusi Star Storm dengan mengorbankan nyawanya. Dia menatap dingin ke arah Star Storm yang kental. Teknik ini adalah kebencian Luoming. Bukankah itu juga merupakan kebencian Wang Chen? Tunggu. Wang Chen hanya menunggu dalam diam. Waktu berlalu. Setelah seperempat jam penuh, Star Storm muncul dan mencapai puncaknya. Badai bintang yang merusak menyapu Wang Chen, seolah-olah ratusan juta bintang runtuh. Itu bahkan lebih kuat dari Star Storm yang dihadapi di masa lalu. Badai bintang yang memiliki cukup waktu untuk berkembang dan tidak terhalang adalah keberadaan yang paling menakutkan. Setelah melihat ini, Wang Chen tahu bahwa jika ilusionari dan sedan yang lainnya tidak mengorbankan diri mereka sendiri, dia tidak akan punya peluang. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Badai bintang, ini sangat kuat. Namun, itu terlalu kecil dibandingkan dengan kekuatanku saat ini. Anda seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Setelah menghela nafas dalam hati, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia mendengus tanpa ekspresi. Star Storm ini jauh lebih kuat daripada yang pernah dihadapi Wang Chen di masa lalu. Namun, Wang Chen saat ini bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Wang Chen sekarang adalah dewa leluhur. Istirahatlah untukku. Dengan mendengus dingin, Wang Chen mengulurkan tangannya. Tidak ada teknik untuk dibicarakan. Di alam dewa leluhur, bagi Wang Chen, gerakan apapun adalah kekuatan ilahi, dan gaya apapun adalah kekuatan ilahi yang hebat. Dia bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi sesuka hatinya dan mengendalikan dao agung langit dan bumi. Teknik apa yang dibutuhkan Wang Chen? Sekali ambil saja sudah cukup. Ledakan Dalam sekejap, Wang Chen menangkap Starry Storm yang mengamuk dengan tangannya. Starry Storm ditahan secara paksa di tangan Wang Chen. Merusak. Wang Chen berteriak sambil mendengus dingin. Suara mendesing. Star Storm yang kuat dan destruktif bergetar hebat sebagai respons terhadap dengusan Wang Chen. Di saat berikutnya, itu benar-benar hancur. Energi mengamuk dan bintang-bintang hancur. Di tengah amukan angin, badai berbintang menghilang tanpa jejak. Tidak. Bagaimana, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Wajah Luo Ming pucat, dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia menyaksikan Star Storm, yang dia keluarkan dengan seluruh kekuatan dan esensi darahnya, hancur. Terlebih lagi, Wang Chen tidak menyanyiakan kekuatan sama sekali. Ini membuat Luo Ming mengaum. Saya tidak bisa menerima ini. Apa yang kamu? Saat ini, Luo Ming merasa seperti semut. Di depan Wang Chen, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wang Chen sangat kuat. Dewa leluhur begitu kuat. Luo Ming sudah gila. Baiklah, permainan sudah berakhir. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyelesaikannya. Olah Sage 9 Surgaku telah lama menunggumu. Melihat Luo Ming yang gila, Wang Chen mendengus dingin. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, tanpa memberi Luo Ming kesempatan untuk melawan, Wang Chen langsung menarik Luo Ming ke Olah Sage 9 Surgaku. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia dengan paksa menyempurnakan Luo Ming menjadi boneka Raja Shura yang legendaris. Raja Shuro yang legendaris, Luo Ming. Pada akhirnya, dia berubah menjadi boneka. Terlebih lagi, di pertarungan terakhir, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Luo Ming. Jika dia mengira hari ini akan tiba, dia mungkin lebih baik mati. Sayangnya, nasibnya tidak lagi berada dalam kendalinya. Dia hanya bisa mengaum dan mengakhiri kesadarannya. Tuan Luo Ming sudah selesai. Ini sudah berakhir. Tuan Luo Ming sudah selesai. Dewa leluhur sangat kuat. Tuan Luo Ming bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah dunia Shuro kita benar-benar sudah selesai? Aku penasaran bagaimana dewa leluhur akan menilai dunia Shuro kita. Di hadapan dewa leluhur, kami hanyalah semut. Memikirkan identitas Wang Chen dan melihat Wang Chen yang kembali sendirian, Shura World terkejut. Semua wajah dunia Shuro menjadi pucat. Mereka tahu bahwa Luo Ming sudah tamat. Sekarang, mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Shura World. Melihat Wang Chen, banyak orang gemetar. Luo Ming sudah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Raja Shuro yang legendaris. Mulai hari ini dan seterusnya, Shura World tidak diperbolehkan masuk ke dunia luar tanpa izin. Sementara semua orang menunggu, persidangan Wang Chen akhirnya tiba. Wang Chen berkata tanpa ekspresi sambil melirik dunia. Bunuh orang-orang ini. Tentu saja, Wang Chen saat ini bisa melakukannya. Dengan kekuatan Wang Chen, dia bisa menghancurkan dunia ini dengan satu pikiran. Dia bisa mengubah seluruh dunia menjadi ketiadaan. Namun, Wang Chen tidak akan melakukan itu. Wang Chen telah menyatu dengan enam alam, jadi dia tidak bisa kekurangan dukungan dari dunia Shura. Karena itu masalahnya, mengapa Wang Chen menghancurkan dunia ini? Tanpa izin, mereka tidak diizinkan keluar dari dunia Shuro. Ini adalah permintaan Wang Chen. Sudah cukup baginya untuk melakukan ini. Iya. Mendengar kata-kata Wang Chen, seluruh dunia Shura menghela nafas lega dan merespons seperti tsunami. Banyak orang menghela nafas lega. Mereka sangat khawatir Wang Chen akan membunuh mereka semua. Tampaknya ini adalah hasil yang terbaik, bukan? Kematian Lord Luoming telah mengakhiri perseteruan ini. Jika kematian Lord Luoming bisa membawa perdamaian ke dunia Shura, itu akan sangat bermanfaat. Mulai sekarang, mereka tidak diizinkan keluar dari dunia luar tanpa izin. Apa yang salah dengan itu? Setelah tinggal di dunia Shuro selama ribuan tahun, penduduk dunia Shuro telah terbiasa dengannya. Apa yang lebih penting daripada menjaga harapan dan kehidupan? Tanpa Raja Shuro legendaris dan Shuro agung yang memimpin mereka, dapatkah mereka mengambil setengah langkah keluar dari dunia ini? Dengan dewa leluhur yang menjaga dunia, siapa yang bisa bertindak sembarangan? Permintaan Wang Chen tidak berlebihan. Bagus. Ingat apa yang saya katakan hari ini. Jika suatu saat Shuro berani menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena telah menghancurkan dunia Shuro. Mendengar respon tsunami dari Shura World, Wang Chen menganggup dan berkata tanpa ekspresi. Ayo pergi. Begitu dia mengatakan itu, sosok Wang Chen melintas, dan dia bergegas keluar dari Shura World. Luoming telah meninggal, dan dunia Shura telah diintimidasi. Dia tidak perlu tinggal di sini lagi. 3706 Bos, apakah Luoming telah jatuh? Tuan Dewa Leluhur, bagaimana alam Shuro? Ketika Wang Chen melintasi ruang itu lagi dan kembali ke puncak Lingqiao, banyak orang menunjukkan ekspresi tidak sabar. Kuang Ren, yang memiliki hubungan baik dengan Wang Chen, buru-buru bertanya. Wang Chen pergi ke alam Shuro. Itu hanya sekitar 15 menit lebih sedikit, dan semuanya beres. Apakah hasilnya? Hal ini membuat banyak orang khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Raja Shuro yang legendaris. Mulai hari ini dan seterusnya, Shuro tidak akan menginjakan kaki di dunia luar. Mendengar pertanyaan orang banyak, Wang Chen meluangkan waktu untuk menjawabnya. Wow! Kata-kata Wang Chen menyebabkan seluruh adegan menjadi gempar. Kerumunan menjadi gempar. Hahaha, Luoming memang jatuh. Itu benar, di hadapan Dewa Leluhur, apa itu Luoming? Dunia Asura, saatnya bersikap. Bahaya tersembunyi jutaan tahun akhirnya telah hilang sepenuhnya. Kata-kata Wang Chen membuat banyak orang menghela nafas haru. Ada terlalu banyak celah ruang waktu di dunia ini. Saya akan membentuk kembali dunia dan membuka tiga alam. Mulai hari ini dan seterusnya, ketiga alam itu akan menjadi satu. Di tengah suara emosional orang banyak, Wang Chen berkata perlahan. Perjalanan ke alam Shuro telah berakhir. Namun di dunia ini, ada hal yang lebih besar dan lebih penting yang perlu dia lakukan. Buka tiga alam dan gabungkan dunia. Ini adalah tujuan terakhir Wang Chen, hal terakhir yang ingin dia lakukan. Ini juga merupakan arah terakhir dunia ini. Sekarang, Wang Chen ingin melakukan ini. Kata-kata Wang Chen menyebabkan adegan itu menjadi sunyi senyap. Dewa Leluhur mengendalikan dunia dan membalikkan alam semesta. Semua orang tahu ini. Semua orang tahu bahwa Dewa Leluhur dapat membentuk kembali dunia. Namun, ini hanyalah rumor belaka. Sekarang, Wang Chen ingin melakukan ini. Hal ini membuat banyak orang merasa tercekik. Betapa mendominasinya ini, betapa megahnya ini. Risiko macam apa ini, kebanggaan macam apa ini. Membentuk kembali dunia, menghubungkan tiga alam. Apakah ini berarti ketiga dunia akan menjadi satu di masa depan? Benua langit yang mendalam, alam iblis, inti mata laut, medan perang, dan medan perang supremasi. Semua ini akan menjadi satu. Ini adalah era yang hebat. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kapan? Setelah hening sejenak, Wang Yan memandang Wang Chen dan bertanya. Membuka tiga alam, meninggalkan penghalang dan mengubahnya menjadi dunia besar. Kapan Wang Chen berencana melakukannya? Hari ini, Wang Chen berkata langsung. Dia sangat percaya diri. Hanya dengan menerobos penghalang langit dan bumi dan mencapai tingkat dewa leluhur barulah seseorang dapat mengetahui betapa kuatnya tingkat ini. Baru saja memasuki level ini, darah Wang Chen mendidih. Jika dia tidak melakukannya hari ini, lalu kapan? Hari ini? Ini? Hai? Mendengar kata-kata Wang Chen, seluruh puncak Ling Xiao terdiam. Melawan langit, menyempurnakan mata hukuman surgawi, dengan paksa memurnikan naga raksasa dari jarak ribuan mil, memasuki alam Shuro, membunuh Luoming, dan mengejutkan alam Shuro. Wang Chen baru saja memasuki alam dewa leluhur, tetapi dia telah melakukan hal-hal yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Sekarang, dia ingin langsung membuka jalan menuju tiga alam. Wang Chen ini benar-benar gila. Apakah dia akan melakukan semua hal yang telah dia lakukan seumur hidupnya? Semua orang terdiam. Hari ini juga bagus. Kesunyian. Setelah lama terdiam, Wang Yan akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Saya pikir itu bisa dilakukan. Tentu saja. Hari ini adalah waktu terbaik untuk membuka jalan menuju tiga alam dan menggabungkannya. Wang Yan pun mengutarakan pendapatnya. Dengan ini, Yan Seng Yueh, Flaming Moon, dan Hai Chen tentu saja tidak memiliki masalah. Kami akan membantumu. Beberapa dari mereka berkata bersamaan. Meskipun kekuatan Wang Chen menantang surga, masih sulit bagi Wang Chen untuk membuka jalan ketiga alam dengan kekuatannya. Beberapa dari mereka dapat menyumbangkan kekuatan. Kalau begitu, ayo kita mulai. Mendengar kata-kata Wang Yan dan yang lainnya, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Jika itu masalahnya, kenapa menunggu? Dengan pemikiran itu, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Ekspresinya berubah serius, sosoknya bersinar, dan dalam sekejap, dia muncul di luar puncak Ling Xiao. Itu di sini. Itu adalah alun-alun yang luas, cukup bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mari kita mulai. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan dan yang lainnya saling memandang, ekspresi mereka menjadi serius. Hari ini adalah hari untuk membuka dunia. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya akan ada satu dunia. Melihat Wang Yan dan yang lainnya sudah siap, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan diam-diam mengatur napasnya. Saat ini, dunia sangat sunyi. Wang Yan sedang menunggu, Flaming Moon sedang menunggu, Yan Seng Yue sedang menunggu, begitu pula Hai Chen. Mereka semua sudah siap. Begitu Wang Chen bergerak, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Di kejauhan, para ahli di medan perang tertinggi mencoba yang terbaik untuk tetap diam. Mereka pun menunggu, menunggu momen bersejarah itu tiba. Wang Chen akan membuka tiga alam. Betapa mengejutkannya hal itu, hari ini ditakdirkan untuk dikenang dalam sungai panjang sejarah. Betapa tersanjungnya mereka bisa menyaksikan pemandangan ini. Tidak ada yang berani mengganggu Wang Chen dan yang lainnya saat ini. Alam semesta, langit dan bumi, Yin dan yang terbalik, hukum langit dan bumi bergerak menurutku. Gerbang tiga alam, terbuka untukku. Tidak ada yang tahu berapa lama keheningan ini berlangsung. Ketika Wang Chen menyesuaikan energi dalam tubuhnya secara ekstrim, ketika dia mengintegrasikan dirinya ke dunia ini, Wang Chen akhirnya membuka matanya. Dengan tangannya saling bertumpukan, Wang Chen dengan cepat mencubit segelnya. Membuka tiga alam, inilah saatnya. Bas dengungan-dengungan. Saat Wang Chen melantunkan setiap kata, sebuah segel terbentuk di bukunya. Ledakan. 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 Langit cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Seluruh dunia berguncang dan meraung. Awan gelap membentang bermil-mil, dan angin kencang menyapu. Dunia sepertinya telah berakhir. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah segel di tangan Wang Chen yang menyerap energi dari dunia luar dan menyatu dengan energi dao surgawi. Mereka semakin kuat dan kuat, dan akhirnya memancarkan cahaya tak berujung yang berubah menjadi terik matahari. Sebanyak sembilan segel akhirnya terbentuk di tangan Wang Chen. Salah satu dari sembilan segel ini dapat mengguncang langit dan bumi. Sembilan segel bersinar dan menggantikan semua cahaya di dunia. Produk. Di bawah pengaruh sembilan segel ini, seluruh dunia tampak runtuh, dan hukum langit dan bumi berada dalam kekacauan. Di langit, sambaran petir menyambar, dan hujan deras mengguyur. Pergi. Akhirnya, di tengah hujan lebat, ketika aura sembilan segel mencapai titik ekstrim, mata Wang Chen menyipit, dan dia meledakan sembilan segel itu ke langit. Ledakan. Hanya dengan suara keras, segel pertama memecahkan penghalang dunia. Ledakan. Segel kedua meledak, dan medan perang terbuka, dan aura medan perang tertinggi dan medan perang bercampur menjadi satu. Ledakan. Segel ketiga meledak, dan meledak dipenghalang antara medan perang dan medan perang tertinggi. Meterai keempat, meterai kelima, meterai keenam. Dalam sekejap mata, kesembilan segel itu meledak. Setiap segel meledak, dan langit dan bumi berguncang. Setiap segel meledak, dan waktu serta ruang berada dalam kekacauan. Hukum langit dan bumi benar-benar hancur, dan pada saat ini, tiga alam mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hujan deras, kilat. Akhir dunia tidak lebih dari ini. Sembilan segel meledak, menghancurkan penghalang antara medan perang tertinggi dan medan perang, dan mengacaukan kilangit dan bumi. Itu untuk sementara telah membuka jalan antara tiga alam, dan tiga alam memiliki bentuk embryo penggabungan. Hah! Setelah meledakkan sembilan segel, wajah Wang Chen menjadi sedikit pucat. Ini bukanlah kelelahan biasa. Tidak baik, cepat, tiga alam akan ditutup kembali. Sialan, kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Namun, tak lama kemudian, teriakan Yan Seng Yueh terdengar. Tiga alam baru saja dibuka, dan sebelum dapat sepenuhnya distabilkan, jalur antara tiga alam akan ditutup kembali. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa cemas. Buka untukku! Yan Seng Yueh adalah orang pertama yang bergerak, dan gerakan kuat meledak menuju medan perang tertinggi dan jalan masuk yang akan ditutup lagi. Istirahatlah untukku! Wang Yan mulai bergerak. Membuka! Flaming Moon mulai bergerak. Aku akan pergi ke medan perang. Hai Chen bahkan lebih lugas. Sosoknya bersinar, dan dia mengabaikan pengekangan Dao Surgawi, dan langsung menyerbu ke medan perang, menstabilkan jalur antara medan perang dan benua Tian Suan. Ledakan! 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 Dalam sekejap, suara ledakan mengguncang langit. Seluruh langit dan bumi terguncang. Di tengah hujan lebat, miliaran makhluk hidup terkejut. Astaga, apakah dia akan membuka tiga alam? Siapa ini? Itu adalah Dewa Leluhur. Dewa Leluhur memimpin Dewa Iblis, Dewa Binatang, dan Dewa Laut untuk membuka tiga alam. Siapa orang lainnya? Wang Yan, Wang Yan dari keluarga Wang. Selain Dewa Binatang, Dewa Iblis, dan Dewa Laut, ada orang lain, Wang Yan. Astaga, kekuatannya sangat mengerikan sehingga dia tidak kalah dengan Dewa. Dewa Leluhur tidak diragukan lagi adalah Wang Chen. Saya tidak menyangka Wang Chen akan masuk ke jajaran Dewa Leluhur dan membuka tiga alam. Orang-orang di tiga alam menjadi gempar. Di dunia yang kacau ini, semua orang berulang kali berseru kaget. Membuka tiga alam dan dunia besar, mewakili apa? Itu adalah datangnya era yang benar-benar hebat. Selama jutaan tahun, banyak seniman bela diri yang merindukan hari itu. Tapi itu hanya hayalan. Dan sekarang, Dewa Leluhur Wang Chen yang melakukannya. Semua Dewa besar sedang melakukannya. Bagaimana orang bisa tetap tenang? Semua orang di medan perang tertinggi melihat ke arah pembukaan lorong. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di medan perang membuka mata lebar-lebar. Benua langit yang mendalam telah tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Huff! Apakah kekuatan langit dan bumi masih merajalela? Sembilan rune baru saja membuka lorong, tapi secara mengejutkan dunia akan tersegel. Ekspresi Wang Chen menjadi sedingin es. Dunia benar-benar tidak mau melepaskan kesempatan sekecil apapun. Tapi hari ini, itu bukan terserah padamu. Saya akan mengendalikan dunia ini. Saya akan mengendalikan tiga alam. Ketika dia melihat Wang Yan, Yan Seng Yueh, Flaming Moon, dan Hai Chen menjaga lorong dengan susah payah, kilatan dingin berkedip di mata Wang Chen, dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Hukuman Surgawi Wang Chen mengulurkan tangannya dan mendengus tanpa ekspresi. Sudah waktunya mata hukuman surgawi mengambil tindakan. Produk! Saat hukuman mata surga terbuka, di bawah desakan Wang Chen, berkas cahaya yang begitu ekstrim hingga hampir terlihat nyata ditembakkan. Setiap sinar cahaya menyebabkan dunia bergetar. Setiap sinar cahaya menyebabkan tiga alam bergetar. Bang! 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 Suara gemuruh terus berlanjut. Namun, lorong yang akan disegel terbuka kembali di bawah aura ledakan dan kekuatan mata hukuman surgawi. Tekanan pada Yan Seng Yueh, Flaming Moon, Wang Yan, dan Hai Chen langsung hilang. Saya mengendalikan hukuman surgawi, dan Anda masih ingin menjadi begitu sombong. Wang Chen mencibir saat dia melihat jalan tiga alam dibuka kembali. Sekarang adalah momen paling krusial. Sosok Wang Chen melintas dan menghilang, menyatu dengan dunia. In dan yang dari langit dan bumi, bergeraklah sesuai keinginanku. Suara resmi Wang Chen datang dari langit. In dan yang dari langit dan bumi sepenuhnya dimobilisasi oleh Wang Chen pada saat ini. Mata hukuman surgawi terus meledak dengan aura, menekan perlawanan dunia. Segel demi segel terbentuk di tangan Wang Chen, dan dunia ditempa ulang dan ditata ulang di dalam segel tersebut. Yan Seng Yueh, Flaming Moon, Wang Yan, dan Hai Chen juga tidak mengendur. Mereka mulai bekerja sama dengan segel Wang Chen untuk membentuk kembali dunia. Waktu berlalu menit demi menit. Entah berapa banyak segel yang ditembakkan. Bahkan dengan kekuatan lima elemen yang tak ada habisnya, Wang Chen merasa sangat lelah saat ini. Membuka tiga alam bukanlah tugas yang mudah. Segera, keringat mengaburkan pandangannya. Melihat Yan Seng Yueh dan yang lainnya di lorong, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar meremehkan kesulitan membuka tiga alam hari ini. Jika bukan karena Yan Seng Yueh dan bantuan penuh lainnya, bagaimana Wang Chen bisa berhasil? Rekonstruksi langit dan bumi Akhirnya, dalam ketekunannya, Wang Chen menghasilkan segel terakhir. Bang! Segel rumit itu disebut rekonstruksi langit dan bumi. Itu adalah segel yang paling kuat. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk saat ini. Jika dia tidak dapat membuat segel ini, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Untungnya, Wang Chen berhasil. Meskipun Wang Chen berada di ambang pingsan setelah membuat segel, dia telah melakukannya. Itu sudah cukup. Bukan begitu. Bas! Saat segel ini menyatu dengan dunia, seluruh langit tiba-tiba bergetar. Produk! Awan terbelah untuk menampakkan matahari. Dunia yang kacau telah ditata ulang dan perlahan-lahan menjadi tenang. Lorong yang sebelumnya bergetar perlahan-lahan terbuka. Dunia sedang bergerak, dan tiga alam bergabung. Langit dipenuhi cahaya kemasan, dan segel pada terlihat di mana-mana. Mata hukuman surgawi di tangan Wang Chen telah diproduksi. Itu melayang di antara langit dan bumi, dan dia mendapatkan kembali kendali atas kekuatan hukuman langit dan bumi. Langit dipenuhi anjing laut yang seperti tetesan hujan emas, mengeluarkan suara mendengung. Tiga alam tenggelam dalam keheningan emas ini. Dao besar berubah, yin dan yang berubah, langit dan bumi berubah. Segalanya berubah. Seluruh dunia sedang ditempa ulang. Retakan aslinya sedang diperbaiki saat ini. Dunia yang terpisah akhirnya bergabung menjadi satu. Saat ini, Wang Chen tidak perlu terus bertahan. Saat ini, Yan Seng Yue, Hai Chen, Wang Yan, dan Flaming Moon akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Mata hukuman surgawi memimpin situasi secara keseluruhan. Langit dipenuhi anjing laut, dan mereka bekerja. Mereka akan menyelesaikan semua yang akan terjadi. Kita berhasil. Semua prajurit di puncak Ling Xiao yang cukup beruntung menyaksikan pemandangan ini gemetar saat mereka menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Seberapa berbahayakah situasi sebelum ini? Jika Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa bertahan, pembukaan tiga alam dan penggabungan tiga alam kali ini akan sia-sia. Namun kini, kesuksesan telah datang. Ini membuat mereka jadi gila. Kita berhasil. Duduk di tanah, Yan Seng Yue, Flaming Moon, dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Aku sudah lama tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hai Chen menghela nafas tanpa daya. Wang Chen berhasil. Dunia besar telah terbuka, tiga alam telah bergabung, dan dia akan menguasai tiga alam. Melihat Wang Chen dikejauhan, Hai Chen dipenuhi dengan emosi. Jalan dari tiga alam telah berhasil dibuka, dan tiga alam bergabung. Mata hukuman surgawi dan segelnya saling melengkapi. Kemenangan telah diputuskan. Dunia besar telah benar-benar terbuka. Ini adalah dunia milik Wang Chen. Ini adalah era milik Wang Chen. Wang Chen telah meninggalkan jejak mendalam di dunia dan era ini. Kuasai tiga alam. Pada akhirnya, dia tetap melakukannya. Mendengar kata-kata Hai Chen, Yen Seng Yueh dan Flaming Moon memandang Wang Chen, yang sedang duduk di tanah di puncak Ling Xiao, dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Anak ini tidak pernah berhenti menciptakan keajaiban. Kini, dunia telah dibangun kembali olehnya. Dia benar-benar tak terkalahkan. Tiga ribu tujuh ratus tujuh. Tiga alam telah bergabung dan dunia bersatu. Sepuluh hari yang lalu, tiga alam sedang dalam perayaan. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya menangis karena gembira. Tiga alam telah bergabung dan era besar telah tiba. Apa pentingnya hal ini? Sulit untuk menahannya. Nama Wang Chen akan diingat selama berabad-abad. Membunuh Luoming, menyelamatkan dunia, mengalahkan pasukan Shuro, menutup celah ruang waktu, mendirikan aliansi tanah suci, masuk ke jajaran dewa leluhur, menentang langit dan menundukkan mata hukuman surgawi. Mengejutkan dunia Shuro, membuka tiga alam. Terlalu banyak insiden yang meninggalkan bekas berat pada dirinya. Hari ini, tinggi badan Wang Chen telah sepenuhnya melampaui ketinggian yang pernah dicapai oleh dewa sejati di masa lalu. Selama berabad-abad, tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Wang Chen telah menjadi dewa seluruh dunia. Semua orang tahu nama dewa leluhur. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi seluruh dunia baru. Itu bukan karena dunia telah menyatu sepenuhnya pada hari ini. Itu bukan karena hal lain. Itu karena Wang Chen. Sepuluh hari yang lalu, tiga alam telah bergabung dan puncak Ling Xiao telah mengumumkannya kepada dunia. Di saat yang sama, ada berita yang lebih mengejutkan. Puncak Ling Xiao akan segera mengadakan perjamuan besar. Perjamuan akbar ini bukan untuk merayakan penggabungan tiga alam, tetapi karena Wang Chen akan segera menikah. Berita ini meledak di dunia seperti sambaran petir. Pernikahan Wang Chen, pernikahan dewa leluhur, ini hanyalah berita yang menggemparkan dunia. Beberapa hari yang lalu, para ahli dari seluruh tiga alam telah berkumpul di puncak Ling Xiao. Meski tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mendaki puncak Ling Xiao. Namun hal ini tidak menghentikan orang untuk berbuat baik. Banyak ahli dari seluruh dunia yang masih berkumpul di puncak Ling Xiao. Pernikahan dewa leluhur adalah yang pertama dalam ribuan tahun. Terlebih lagi, di dunia ini, siapa yang tidak berterima kasih kepada Wang Chen. Siapapun yang memiliki kemampuan tertentu telah berkumpul di kaki puncak Ling Xiao. Hal ini menyebabkan kaki puncak Ling Xiao menjadi penuh sesak. Pada hari ini, perhatian seluruh dunia tertuju pada puncak Ling Xiao. Siapa yang akan dinikahi Wang Chen? Yosin Yan. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Kebanggaan keluarga Ryu, Yosin Yan. Dia adalah wanita Wang Chen. Zilan. Putri kerajaan Tian Feng di benua Tian Xuan, dan dia adalah tunangan Wang Chen. Malam berbintang, putri dari keluarga Xing Yue akan menikah dengan Wang Chen. Keluarga Bai. Beberapa hari yang lalu, keluarga Bai mengumumkan bahwa putri keluarga Bai mereka, Bai Ling, akan menikah dengan Wang Chen. Wang Chen akan menikahi orang-orang ini hari ini. Tapi kenapa ada kabar bahwa Han Yu Xuan dari keluarga Han juga ada di sana? Ji Sueling dari Ras Iblis juga ada di sini. Ada juga Gu Yue dari keluarga Gu yang berada di medan perang. Selain itu, tampaknya perawan suci lembah cinta yang terlupakan sangat tidak senang ketika dia mendengar ada suara-suara yang datang dari Ras Iblis. Singkatnya, berita itu menyebar dengan cepat. Semua orang menunggu hari pesta. Puncak Ling Xiao dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Hari ini adalah hari besar bagi Puncak Ling Xiao, karena penguasa puncak ini akan menikah. Hari ini, semua seniman bela diri terkuat di dunia berkumpul di sini. Devil Lord Yan Seng Yue, Beast God Flaming Moon, Sea God Hai Chen. Semua orang ini ada di sini. Ada banyak sekali orang yang datang dan pergi, tetapi tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Siapapun yang bisa muncul di sini hari ini adalah sosok terkenal di dunia. Peristiwa besar macam apa ini? Saya mendengar jutaan seniman bela diri yang kuat telah berkumpul di kaki Puncak Ling Xiao. Semua seniman bela diri terkuat di dunia ada di sini. Seluruh dunia sedang merayakannya, dan semua orang di sini untuk memberi selamat. Di pintu masuk Puncak Ling Xiao, beberapa penjaga yang menjaga tempat itu memandangi kerumunan orang di kaki gunung dan dipenuhi dengan emosi. Sejak zaman kuno, kapan ada hari yang lebih semarak dari hari ini? Hari ini adalah satu-satunya hari, bukan. Karena tuan hari ini adalah Wang Chen. Memikirkan hal ini, beberapa penjaga melihat ke arah aula utama Puncak Ling Xiao dengan rasa hormat di mata mereka. Saudara Chen, hari ini akhirnya tiba. Di aula belakang Puncak Ling Xiao, Yosin Yan, yang mengenakan jubah merah, memandang Wang Chen dengan senyuman di wajahnya. Ada kegembiraan dan kegembiraan. Bahkan Yosin Yan menunjukkan sikap seorang gadis kecil pada hari ini. Hari ini, dia telah menunggu matahari terbit. Sekarang, akhirnya sampai di sini. Sepuluh hari yang lalu, Wang Chen membuat keputusan untuk menggabungkan tiga alam. Kali ini, Yosin Yan tidak menolak. Ini karena Wang Chen telah melakukan yang terbaik yang dia bisa. Apalagi yang perlu ditunggu. Saat ini, senyuman Yosin Yan tidak diragukan lagi manis. Meskipun dia bukan satu-satunya pemeran utama wanita hari ini, hal ini tidak mempengaruhi muti Yosin Yan, bukan? Bagaimanapun, dia sudah siap. Yosin Yan bukanlah orang yang picik. He he, kakak Wang Chen, aku juga sudah menunggu hari ini. Dan saudari Bai Ling, saudari Zilan, saudari Yusuan. He he, dan kakak Jisue Ling dan kakak Gu Yue. Saudara Wang Chen, apakah kamu sangat bahagia sekarang? Melihat wajah bahagia Yosin Yan, Steri Knight yang mengenakan jubah merah buru-buru meraih tangan Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja kata-kata ini membuat suasana dia olah sedikit canggung, dan sudut mulut Wang Chen tidak bisa menahan kedutan. Apakah ini baik-baik saja? Wang Chen memandang Steri Knight, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah gadis kecil ini berperut hitam? Atau apakah dia sederhana? Kemungkinan besar dia berperut hitam. Apakah dia menggodanya? Wang Chen mengusap kepalanya, sedikit sakit kepala. Memikirkan apa yang terjadi beberapa hari terakhir, Wang Chen merasa konyol. Sepuluh hari yang lalu, Wang Chen mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan menikahi Yosin Yan. Ini karena Wang Chen tahu bahwa dia perlu memberi status pada Yosin Yan. Dia perlu mengadakan pernikahan besar untuk Yosin Yan. Inilah yang dijanjikan Wang Chen saat itu. Selama bertahun-tahun, Yosin Yan selalu berdiri di belakangnya, dan mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memikirkannya. Namun karena dia, masalah ini tertunda. Sekarang dia telah melangkah ke alam dewa leluhur dan membuka tiga alam, bagaimana Wang Chen bisa terus menunda. Seperti yang diharapkan, kali ini Yosin Yan setuju sambil tersenyum. Tapi Sterling Night merasa cemas. Tadi sangat menyenangkan. Yosin Yan juga mengkhawatirkan Zilan. Kali ini, pernikahannya menjadi berbeda. Jika hanya Sterling Night dan Zilan, itu akan baik-baik saja. Zilan adalah tunangan Wang Chen, tidak diragukan lagi. Hal yang sama juga berlaku untuk malam berbintang. Mereka bisa menikah bersama. Tapi kuncinya adalah setelah keluarga Bai mengetahuinya, mereka tidak akan melakukannya. Baiklah, soal keluarga Bai yang secara sepihak mengumumkan pernikahan Bai Ling dan Wang Chen membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Yang terpenting, ini adalah apa yang Yosin Yan setujui. Apa yang bisa Wang Chen katakan? Kemudian, Yosin Yan dan wanita lainnya berdiskusi, tentu saja tidak meninggalkan Ji Sui Ling, Han Yuksuan, dan Gu Yue. Kali ini meriah. Melihat ke tujuh wanita berjubah merah, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Kebahagiaan. Mungkin. Tujuh wanita cantik yang secantik peri dan mampu menumbangkan bangsa. Pria manapun yang bisa menikah dengan salah satu dari mereka adalah berkah yang telah ia tanam seumur hidup. Wang Chen menikahi tujuh dari mereka sekaligus, dia tidak tahu berapa banyak keberuntungan seumur hidup yang telah dia kembangkan. Namun, Wang Chen tidak bisa bahagia. Yang dirasakan Wang Chen lebih memalukan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Tentu saja bagus. Bukankah kakak laki-laki Wang Chen menganggap itu tidak baik? Melihat Wang Chen yang tidak tahu harus tertawa atau menangis, Xing Ye bertanya dengan sangat serius. Yah, bagus sekali. Mulut Wang Chen bergerak-gerak dan berkata, He he dot aku tahu kakak laki-laki Wang Chen sangat bahagia. Mata Steri naik menoleh dan dia tertawa. Benar saja, dia mesum. Xing Ye bergumam. Namun, tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi suaranya tidak cukup rendah untuk didengar semua orang. Of. Kali ini, suasana canggung di lapangan pun pecah. Para wanita tidak bisa menahan tawa. Xing Ye, gadis kecil ini tertawa semakin tanpa perasaan. Ini membuat wajah Wang Chen memerah. Ya, dewa leluhur yang tinggi dan perkasa merasa malu. Oke, Xing Ye, berhenti bermain. Akhirnya setelah tertawa beberapa saat, Yosin Yan menganggupkan kepala Xing Ye dan berkata sambil tersenyum. Saya tahu, Nona Xing Yan. Xing Ye buru-buru dan dengan patuh memberi hormat. Hal ini membuat semua orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Xing Ye, gadis kecil ini, akhirnya membiarkan orang merasakan kehebatannya. Untungnya, kemunculan KR dan Kuang Ren kali ini memecah kecanggungan. Hari ini, bukan hanya pernikahan Wang Chen, tapi juga pernikahan Kuang Ren. Kuang Ren dan KR. Bos, lihat betapa bahagiannya kamu. Ha, ayo berangkat, waktunya keluar. Bagian luar sedang memburu kita. Hari ini, para ahli dari seluruh penjuru telah berkumpul. Sun Yifan, anak itu ada di sini, begitu pula siang kiankan yang gendut itu. Kita bisa mengadakan pertemuan yang bagus. Merasakan suasana gembira di aula, Kuang Ren tetap ingin menggoda mereka. Namun, saat dia melihat sorot mata Wang Chen, Kuang Ren melepaskan gagasan itu dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Sun Yifan, siang kiankan. Benar, dua kekuatan inti keluarga Wang telah tiba. Tiga alam telah bergabung dan era besar telah tiba. Ini tentu saja tidak akan membiarkan Sun Yifan dan siang kiankan sendirian. Beberapa hari yang lalu, keluarga Wang yang awalnya berada di benua Tian Suan dan Medan Perang juga mulai melakukan reorganisasi. Di bawah pengaturan siang kiankan dan sun yifan, mereka mulai bergabung. Jika tidak terjadi apa-apa, siang kiankan dan sun yifan akan segera tiba di puncak Ling Xiao. Mungkinkah ada berita yang lebih baik dari ini? Memikirkan hal ini, suasana hati Wang Chen juga membaik. Ayo pergi, saatnya keluar. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan melihat beberapa wanita yang akhirnya berhenti mengganggunya, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di bawah pimpinan para penjaga, sekelompok orang menuju aula di depan. Di dalam aula, suasananya meriah. Terutama ketika Wang Chen dan yang lainnya memasuki aula, suasananya mencapai puncaknya. Selamat, Patriar keluarga Wang, selamat, Patriar keluarga Wang. Patriar keluarga Wang, selamat pernikahan. Kuang Ren, bocah nakal, kamu mendapat manfaat darinya. Haha, Patriar keluarga Wang, selamat. Patriar keluarga Wang. Di aula, dengan kedatangan Wang Chen, perjamuan dimulai. Suara ucapan selamat terdengar di mana-mana, dan suasananya sangat hidup. Melihat Wang Chen, mata banyak orang dipenuhi rasa iri. Inilah arti menikmati keberkahan memiliki dua istri. Namun, ketika mereka memikirkan pencapaian dan kekuatan Wang Chen, jejak rasa iri ini dengan cepat ditekan. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mereka yang bisa masuk ke aula utama semuanya adalah ahli di suatu wilayah. Namun, di hadapan Wang Chen, betapa tidak berartinya mereka. Selamat, Tuan Dewa Leluhur, atas pernikahanmu. Saat perjamuan akan dimulai, tiba-tiba, gelombang suara ucapan selamat datang dari dasar puncak Ling Xiao di kejauhan. Suaranya seperti gelombang pasang, menggemparkan bumi. Kemudian, dengan puncak Ling Xiao sebagai pusatnya, suara itu menyebar, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia besar. Pada hari ini, suara ucapan selamat terdengar di mana-mana. Adegan ini bahkan sangat mengejutkan Wang Chen. Adegan ini membuat pesta pernikahan semakin megah. Ini benar-benar perayaan universal. Di dunia ini, hanya Wang Chen yang bisa melakukan ini, bukan. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas dengan emosi. Tiga hari telah berlalu sejak pernikahan tersebut, namun topik pernikahan di dunia besar ini masih belum meredah. Semua orang masih gempar. Mungkin banyak orang yang tidak akan pernah bisa melupakan momentum hari itu dalam hidup ini. Di puncak Ling Xiao, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas ketika memikirkan apa yang terjadi. Tiga hari lalu. Namun, setelah menghela nafas sejenak, Wang Chen harus menghadapi perpisahan lagi. Kali ini, orang yang pergi adalah Lin Zhan dan Ling Yu. Dalam kata-kata Lin Zhan dan Ling Yu, dunia ini sangat besar, dan mereka ingin keluar dan menjelajahinya. Mereka ingin mencari tempat yang cocok untuk masa pensiun dan menjalani kehidupan yang damai dan biasa. Bagaimana Wang Chen bisa menolak permintaan seperti itu? Melihat Lin Zhan, Ling Yu, King Tian Chou, dan yang lainnya pergi, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Dia berharap mereka bisa bertemu lagi lain kali. Tidak, mereka harus bertemu lagi. Lin Zhan dan yang lainnya pergi. Yan Seng Yue, Hai Chen, dan Flaming Moon juga pergi. Dunia ini sangat besar, dan mereka juga ingin menjelajahinya. Alasan utamanya adalah beberapa dari mereka marah atas pencapaian Wang Chen. Apakah Wang Chen satu-satunya yang bisa menjadi dewa leluhur? Mereka juga ingin mencoba. Ini adalah satu-satunya hal yang dikejar oleh mereka bertiga yang telah mencapai level dewa iblis, dewa binatang, dan dewa laut. Mengenai hal ini, Wang Chen tidak mengatakan apapun. Wang Yan pergi. Bagaimana Wang Chen bisa mengetahui orang seperti apa kakak laki-lakinya? Oleh karena itu, dia tidak memintanya untuk tinggal. Dia memiliki mimpinya untuk dikejar. Tentu saja, Wang Chen berharap kakak laki-lakinya akan membawa separuh lainnya saat dia kembali lagi. Mengenai orang-orang yang pergi satu per satu, Wang Chen hanya bisa tersenyum pahit. Mereka masih berpisah. Untungnya, meskipun dunia ini sangat besar, bagi Wang Chen juga sangat kecil. Dia dapat menemukan orang-orang ini kapan saja. Namun, dia tidak terlalu kecewa. Yang mengejutkan Wang Chen, pada hari ketujuh setelah pernikahan Wang Chen, dia menerima kabar baik dari Creation Pool. Penari hantu telah mengalami nirwana, manifestasi air roh. Akhirnya, dengan nutrisi dari kolam penciptaan dan suntikan energi Wang Chen yang terus-menerus, harapannya menjadi kenyataan. Namun, kali ini, nirwana pantom dan cer sangat menyeluruh. Ketika dia melihat pantom dan cer berubah menjadi seorang gadis berusia 11 atau 12 tahun, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Kali ini, Wang Chen dapat merasakan nirwana penari pantom sangat menyeluruh. Dia sepertinya telah menghapus seluruh ingatan jiwanya. Chi Mei dan Wu Qing Sui telah dibangkitkan. Namun, tanpa ingatan mereka, hidup mereka bagaikan selembar kertas kosong. Namun, ini mungkin merupakan hasil yang bagus. Yang terpenting, ketiganya telah dibangkitkan, bukan. Semuanya harus dimulai dari awal. Ini adalah hal yang bagus. Tahun ketiga Fusi Dunia High Heaven Peak, Gunung Belakang Vila Keluarga Wang Dua tahun lalu, Wang Chen dan Yosin Yan secara bertahap menyerahkan keluarga Wang dan aliansi Tanah Suci kepada Siang Kiankan dan Sun Yifan. Dengan dua orang ini yang bertanggung jawab, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Kuang Ren, Han Tian, orang-orang ini sekarang menjadi inti dari keluarga Wang. Dengan adanya mereka, keluarga Wang tidak perlu khawatir. Saat itu, keluarga Wang tidak menyerah di benua langit yang mendalam dan medan perang. Faktanya, mereka terus berkembang. Benua langit yang mendalam sekarang berada di bawah pengawasan Serigala Darah. Orang lain itu mengejutkan. Itu adalah Lan Menghan, seorang wanita yang meninggalkan kesan mendalam pada Wang Chen. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa bersama dengan Blue Twolf, tapi mereka berdua tampaknya baik-baik saja. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit emosional. Awalnya, keluarga Wang di medan perang sebagian besar dikelola oleh Jubah Hitam, Zhang Hu, dan yang lainnya. Itu terus berkembang. Semuanya berjalan maju dengan tertib. Selama periode waktu ini, Wang Chen menemani Yosin Yan dan yang lainnya, menjalani kehidupan santai atau jalan-jalan. Jarang sekali dia menikmati kedamaian itu. Namun, hari ini kedamaian itu rusak. Melihat dua wanita yang berdiri di depannya, Wang Chen terkejut. Yun kecil, kamu kembali. Gadis suci, mengapa kamu ada di sini? Yun kecil, orang suci dari lembah cinta yang hilang. Benar, bukankah kedua orang ini? Dia sudah terlalu lama berpisah dari Yun kecil. Wang Chen tidak tahu berapa kali dia ingin menemukannya, tapi dia menyerah pada akhirnya. Jika Yun kecil tidak bersedia, apa gunanya mencarinya sendiri? Adapun orang suci dari lembah cinta yang hilang. Tampaknya setelah pertempuran dengan pasukan surah, dia perlahan-lahan menghilang dari pandangan orang. Dia tidak menyangka mereka berdua akan muncul di sini hari ini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Apa? Saya tidak bisa datang. Mendengar kata-kata Wang Chen, sebelum Yun kecil dapat menjawab, orang suci dari lembah cinta yang hilang memutar matanya dan bertanya. Tentu saja tidak. Wang Chen buru-buru tersenyum canggung. Saya mendengar seseorang sekarang menikmati kebahagiaan memiliki seorang istri. Saya datang untuk melihat. Setelah bertahun-tahun, aku tidak bisa melupakan cintaku. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan lagi anggota lembah cinta yang hilang. Apakah ada kamar di sini? Melihat kehalaman di depannya, orang suci dari lembah cinta yang hilang bertanya dengan ringan. Kata-katanya membuat mata Wang Chen membelalak. Ini? Ya, tentu saja ada. Saudari saintes, ikut aku. Sebelum menunggu Wang Chen berbicara, Steri Knight, yang ingin melihat dunia dalam kekacauan, buru-buru berjalan menuju halaman bersama Saintes of the Lost Love Valley. Dalam beberapa tahun terakhir, Steri Knight tampaknya telah mendapatkan pesona seorang wanita muda, tetapi perutnya menjadi semakin hitam. Apa, Anda tidak menyambut saya? Melihat wajah pahit Wang Chen, Yun kecil tersenyum dan bertanya. Tentu saja tidak. Tidak diterima, Yun kecil. Bukankah itu sebuah lelucon? Namun, entah kenapa, Wang Chen merasa Yun kecil tampak berbeda. Apakah dia benar-benar menemukan jati dirinya? Ekspresi Wang Chen tidak yakin. Tidak perlu menebak. Saya Ling Yun, Ling Yun yang keluar dari kekacauan. Merasakan keraguan Wang Chen, Yun kecil memutar matanya. Tapi kamu sekarang adalah dewa leluhur. Mengapa? Apakah kamu takut padaku? Tidak, sembuh. Itu bagus. Itu bagus. Wang Chen tertawa datar. Saya lelah. Saya kembali untuk beristirahat. Saya tidak akan pergi. Bisakah saya? Yun kecil memandang Wang Chen dan bertanya dengan lembut. Iya-iya. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Aku ingin menjadi seperti Yosin Yan. Yun kecil mengingatkan. Hal ini membuat mata Wang Chen membelalak. Yun kecil, ini. Saudara Wang Chen, pantom dan juga ingin menjadi seperti sister Sin Yan. Dan aku, Kingswe dan aku juga menginginkannya. Aku ingin melahirkan anak untukmu. Sin Yan akan melahirkan seorang anak. Aku juga menginginkannya. Jangan berpikir bahwa semua kenangan kita telah hilang. Izinkan saya memberitahu Anda, Wang Chen, pantom dan semulai memulihkan ingatannya. He he, Kingswe dan aku sudah memulihkan ingatan kami. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk berpura-pura bodoh. Yun kecil, jika dia tidak memberi kita jawaban hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Benteng musuh telah ditembus dari dalam. Steri Knight dan Bailing ada di pihak kita sekarang. Kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Saat Wang Chen dalam kebingungan, pantom dan Zhe, Chi Mei, dan Wu Kingswe berjalan entah dari mana dan menatap Wang Chen dengan tegas. Wang Chen berada dalam kebingungan saat mendengar kata-kata ketiga wanita itu. Dunia sudah gila. Setahun yang lalu, Chi Mei dan Wu Kingswe entah bagaimana memulihkan ingatan mereka. Dan mereka hanya memulihkan ingatan yang berhubungan dengan diri mereka sendiri. Tarian pantom juga sama. Apa yang harus Wang Chen katakan? Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Wang Chen merasakan sakit kepala. Menurutku Chi Mei benar. Kakak Wang Chen, Anda harus memberi saya jawaban hari ini. Aku kembali untuk mencarimu. Jangan bilang kamu tidak menginginkanku lagi. Mendengar kata-kata pantom dan Zhe, Chi Mei, dan Wu Kingswe, wajah Xiaoyun penuh dengan senyuman. Ngomong-ngomong, aku bertemu kakak Wang Yan kemarin. Haruskah aku memintanya kembali dan berbicara? Jika itu masalahnya, aku khawatir aku akan menunda kencannya dengan wanita cantik. Seolah memikirkan sesuatu, senyum Xiaoyun menjadi lebih cerah. Kakak Wang Chen, aku juga ingin punya anak. Tepat ketika Wang Chen hendak menangis, dia menyadari bahwa Xing Ye, pria bermuka dua itu, ada di sini lagi. Melihat Yosin Yan dan Zhe Lan mengalami pukulan lagi, dia mendatangi Wang Chen dengan wajah penuh kebencian. Dunia ini benar-benar sudah gila. Melihat lima wanita cantik yang berdiri di depannya, Wang Chen berada dalam kekacauan total. Dunia ini benar-benar sudah gila. Wang Chen tiba-tiba mulai merindukan hari-hari perang. Meskipun dunia sekarang damai, meskipun keluarga Wang memiliki harga diri terhadap dunia ini, meskipun dia telah membuka dunia kultivasi baru dan tidak terkalahkan. Namun, Wang Chen mendapati hari-harinya sangat berantakan. Akhirnya selesai. Babak terakhir mungkin menyusahkan bagi sebagian orang. Tapi menurutku itu cukup bagus. Setelah menjalani kehidupan yang sibuk, tiba waktunya bagi Wang Chen untuk menikmati hidup. Haha. Catatan penulis. Lima tahun telah berlalu sejak dimulainya seni bela diri tertinggi. Dengan bab terakhir yang diunggah, buku itu akhirnya selesai. Bahkan di akhir bukunya, kami masih merasa sedikit enggan. Sejujurnya, Supreme of Martial Arts adalah buku terpanjang The Dark Knight. Itu sangat, sangat panjang, dengan lebih dari 11 juta kata. Oleh karena itu, terdapat banyak celah. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya harap semua orang bisa memaafkan saya. Beberapa bab terakhir buku ini, setelah berpikir lama, ditulis seperti ini. Mungkin inilah hasil yang saya inginkan. Masih banyak tempat yang mungkin kurang memuaskan. Saya harap semua bisa memaafkan saya. Selanjutnya, jika ada waktu, The Dark Knight akan menulis biografi pribadi di akun resmi WeChat. Misalnya saja milik Wang Yan, Lin Zhan, dan Dongfang Miu Hao yang sudah lama menghilang. Semua orang bisa mengikuti akun resminya. Ada ribuan kata, tetapi saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya ingin mengatakan bahwa kerja keras 5 tahun telah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman buku yang telah menemani The Dark Knight dan The Supreme of Martial Arts selama bertahun-tahun. Tanpa dukungan Anda, tidak akan ada The Dark Knight hari ini. Terima kasih atas perjalanannya. Saya juga berharap Anda dapat terus bersama saya. Setelah buku baru selesai, kita akan menjalani perjalanan baru. Saya harap saya dapat menemani Anda. Catatan Portal Sampai di sini cerita berakhir. Sobat bisa mengunjungi channel admin yang lain untuk mengikuti judul-judul baru yang tidak kalah seru. Ingat nama berikut bos ya. Portal kita. Portal lanjutan. Story and Gallery. Selamat menikmati dan sampai jumpa lagi dengan judul baru yang akan rilis berikutnya. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.